Historic Stronger Senior Brothers Season 4 Bab 31, Hegemoni Baru dan Lama Mayue menyeringai saat dia melihat ke arah Lan Wenyan dan yang lainnya. Jika Anda tidak ingin berdiri di bawah air terjun, kami selalu dapat menemukan hal lain untuk dimainkan. Tidak apa-apa jika kita istirahat sejenak, kita bisa menunggu beberapa hari lagi sebelum melanjutkan waktu bermain kita. Petik 2. Dia melirik Saudara Magang Junior Fei. Setelah melihat kepalanya yang menunduk, Mayue tertawa dan melihat kembali ke Sikong King dan Lan Wenyan, kalian bisa kembali ke klan dan melaporkanku, tapi apa yang akan kamu katakan? Bahwa saya terlalu bersemangat dalam mendesak Saudara Magang Junior untuk berlatih. Petik 2. Lan Wenyan memelototinya, matanya praktis menembakkan api. Mayue bahkan tidak melihat ke arah Lan Wenyan, saat dia menatap langsung ke wajah Sikong King. Apa yang akan dilakukan? Pukul aku. Dia mengejek. Mereka tidak bisa mengalahkan saya dalam pertarungan, dan kultivasi Anda lebih tinggi dari saya. Tanpa provokasi dariku, kamu akan menjadi orang yang melanggar aturan sekte jika kamu menyerangku. Petik 2. Mayue mempertahankan ekspresinya yang sembrono saat dia mundur, kamu tahu, kakak-kakak Magang Sikong, aku pasti tidak berani memprovokasimu. Apapun yang Anda katakan, bagaimanapun itu akan terjadi. Jika saudara laki-laki Magang Junior Faye tidak ingin ikut ke air terjun bersamaku, aku pasti tidak akan memaksanya untuk. Lagipula, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Petik 2. Bukan hanya hari ini, tapi kapanpun Anda di sini, saya pasti akan mendengarkan Anda. Adapun saat kamu pergi, heh. Saat Mayue terus mundur, dia tiba-tiba menabrak seseorang di belakangnya. Dia mulai dan berputar, hanya untuk segera menjadi ketakutan keluar dari akalnya. Orang yang muncul di depannya tidak lain adalah Suquan. Sikap Suquan tenang saat dia melihat Mayue, wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun amarah, meskipun itu hanya meningkatkan teror Mayue. Setelah Magang Keponakan perempuan Sikong pergi, lalu apa? Mayue mengumpulkan semangatnya, Su. Elder Su, kapan kamu sampai di sini? Suquan menjawab, semua yang seharusnya saya dengar, saya dengar. Mayue segera merasakan penglihatannya menjadi gelap. Kakinya menjadi lembut, praktis membuatnya berlutut. Suquan menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Dari belakangnya, dua pengawalnya mendukung Mayue saat mereka membawanya pergi. Elder Su, kakekku, Mayue ingin berbicara, namun menemukan bahwa seluruh tubuhnya terkendali, membuatnya tidak dapat mengeluarkan suara. Dia hanya memiliki satu pikiran yang bergema. Sudah berakhir. Untuk selanjutnya, dia tidak akan muncul lagi di kota menghadap abis, dia juga tidak akan dapat menggunakan namaku untuk mengintimidasi orang lain. Suquan mengangguk sedikit pada Sikong King dan yang lainnya, lalu berbalik untuk pergi. Tak satupun dari mereka yang tahu, tetapi orang yang memegang posisi Penatua di kota menghadap abis dan ngarai angin roh, Penatua Su, merasakan punggungnya meneteskan keringat dingin. Syukurlah atas peringatan Yan magang keponakan, jika tidak, akan terjadi bencana besar dalam waktu dekat. Petik 2. Lan Wenyan dan anggota kelompok lainnya saling memandang, tetap kehilangan kata-kata. Petik 2. Mungkin itu kakak magang saudara Yan. Sikong King melihat bayangan Suquan yang menghilang dengan cepat, dan dengan tenang berbicara. Mereka langsung mengerti, melihat kemana-mana, baru sekarang mereka menemukan Yan Zouge agak jauh. Pesta itu buru-buru berjalan untuk mengucapkan terima kasih. Melihat ekspresi kelompok yang berharap namun tidak pasti, Yan Zouge tertawa dan menggelengkan kepalanya. Melihat pemuda bermarga Fei, dia berkata, di masa depan, dia tidak akan lagi mengganggu Anda. Namun, dedikasikan diri Anda pada pelatihan Anda dan selalu tahan untuk tidak menyerah. Jika Anda sering menekan diri sendiri, penerima manfaat terbesar akan selalu menjadi diri Anda sendiri. Petik 2. Misalnya, jika Anda memiliki kultivasi dan posisi magang adik perempuan Sikong, bahkan tanpa ada orang lain yang muncul, dia tetap tidak akan berani mengganggu Anda. Kakak muda Fei menggigit bibir bawahnya saat dia menghadapi Yan Zouge dengan hormat, ya, saya akan menyimpan ajaran kakak senior yang dekat di hati saya. Ingin mengucapkan terima kasih, tetapi tidak tahu harus berkata apa, emosinya cukup gelisah. Lan Wenyan menarik lengan bajunya, lalu berkata dengan pelan, ada baiknya jika kamu bisa mengingatnya. Kakak senior Yan bahkan memiliki kesabaran untuk menghadapi Mayue yang rendah ini untuk membantu orang yang tidak penting seperti kita. Petik 2. Iya, kakak magang junior Fei segera menganggupkan kepalanya. Ketika dia bertemu dengan tatapan Yan Zouge, dia merasakan aliran rasa terima kasih dan rasa hormat. Lan Wenyan dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Yan Zouge tidak mengungkit masalah pihak lain lagi, hanya tertawa kecil sebelum dia bertanya, dari pakaianmu, sepertinya kamu memulai perjalanan. Mau kemana? Petik 2. Si Kong King dengan tenang menjawab, saya akan membawa saudara laki-laki dan perempuan magang junior kita ke Pegunungan Luliau. Yan Zouge berkata dengan acuh tak acuh, en, kamu punya pengalaman memasuki Pegunungan. Hati-hati dan bantu mereka. Petik 2. Si Kong King menjawab, Saya mengerti. Karena Yan Zouge telah bergerak, yang lain secara alami tidak lagi takut Penatua Su menghotbahkan satu hal dan bertindak yang lain. Kekhawatiran yang mereka miliki atas perselingkuhan Mayue barusan langsung hilang, karena suasana menjadi lebih santai. Murid lain tiba-tiba penasaran dan dia bertanya kepada Yan Zouge, saudara Yan, pendongeng dan dalang itu selalu menyebut Tuandong. Apakah dia leluhur yang mengguncang surga dari sekte kita? Petik 2. Karena kedekatan kota abis dengan Siling Dragon abis, ada sejumlah besar praktisi bela diri di kota, dan lebih sedikit orang biasa. Tetap saja, ada beberapa orang yang berani menghadapi bahaya dan datang ke sini untuk mencari nafkah. Karena adanya pasar, kota itu tiba-tiba ramai dengan kebisingan dan aktivitas. Saat ini, di pinggir jalan, banyak anak-anak yang asyik dengan pertunjukan wayang golek. Sang dalang sedang mengontrol dua buah boneka besar yang saat ini sedang bertarung maju mundur di atas panggung. Dia sendiri bersembunyi di balik panggung, mengirimkan ludah terbang saat dia berteriak, dengan satu pukulan luar biasa oleh Tuandong, langit dan bumi langsung hancur, laut terbelah dua, dan dia memenggal kepala Raja Iblis Api Besar. Raja Iblis Api itu berani masuk tanpa izin di delapan dunia ekstremitas, membuat kekacauan kemanapun dia pergi. Namun, saat bertemu Pak Dong, dia mengetahui bahwa meskipun berhasil datang ke sini, dia tidak akan bisa pergi. Dalam pertunjukan jalanan, kedua wayang tersebut terlihat cukup kuno, namun hasil karya mereka cukup halus. Salah satu boneka adalah seorang pria parubaya yang memegang pedang panjang dengan ekspresi yang sangat tirani. Sedangkan boneka satunya lagi berwarna merah menyala. Meskipun menyerupai manusia, itu terlihat sangat ganas dan lebih terlihat seperti iblis atau monster. Terlebih lagi, rambut di atas kepalanya dibuat agar terlihat seperti nyala api. Di bawah kendali dalang, boneka lelaki parubaya itu membawa pedangnya ke leher Iblis Api, menyebabkan boneka Iblis Api tiba-tiba terbang mundur. Tidak hanya anak-anak yang sangat bersemangat, para penonton di sekitarnya semua bersorak dan bersorak. Yan Zhaoge melihat drama itu dan berbicara, itu benar, bahwa Tuan Dong, adalah leluhur Dongge dari sekte kami. Hantian yang agung atau pengocok surga, Zan Dongge, adalah ahli terkuat dari Broadcrete Mountain. Periode di mana dia mengendalikan klan dikenal sebagai zaman kemasan Gunung Credo. Seniman bela diri puncak Zan Dongge adalah ahli terkuat di seluruh dunia delapan ekstremitas selama masanya, seseorang yang bisa meremehkan semua pahlawan luar biasa. Demikian juga, Gunung Credo luas miliknya juga tak terbantahkan adalah tanah suci nomor satu yang memandang rendah seluruh dunia. Sayangnya, saat Zan Dongge dan Broadcrete Mountain berada di puncaknya, dunia mengalami perubahan yang mengejutkan. Di atas laut timur tak berujung dari delapan dunia ekstremitas, sebuah retakan tiba-tiba muncul di langit itu sendiri. Di antara dunia Iblis Api lain dan delapan dunia ekstremitas, sebuah lorong telah terbentuk. Keberadaan puncak di dunia Iblis Api bukanlah umat manusia. Sebaliknya, itu adalah ras Iblis Api, yang memiliki kekuatan besar sejak lahir dan memiliki temperamen brutal dan tirani. Iblis Api menyerang. Di bawah Zan Dongge, Broadcrete Mountain mengumpulkan para pahlawan dunia yang luar biasa untuk melawan invasi. Iblis Api memiliki lebih banyak ahli, dan pertempuran itu tidak menguntungkan bagi mereka dari delapan dunia ekstremitas. Akhirnya, Zan Dongge melawan satu lawan lima dan berhasil membunuh seorang ahli terkuat Iblis Api sendirian, bersama dengan dua Raja Iblis lainnya, sementara juga dengan menyedihkan melukai dua Raja Iblis lainnya, yang menyebabkan gelombang pasang akhirnya bergeser. Kelompok terakhir Iblis Api akhirnya dipaksa kembali ke dunia Iblis Api, namun kerugian yang dialami oleh kekuatan delapan dunia ekstremitas juga merupakan bencana. Tetua yang perkasa Zan Dongge mirip dengan pasukan satu orang, berjaya dalam pertempuran, tetapi luka terakhir yang dideritanya telah mengeringkan cadangan energinya yang terakhir. Sebagian besar ahli dari Broadcrete. Gunung juga musnah dalam perang. Setelah itu, meskipun tempat suci lainnya juga menderita kerugian yang sangat besar, mereka melihat kesempatan untuk menyalip Broadcrete Mountain yang rusak paling parah. Selama waktu inilah klan Matahari Suci secara bertahap membedakan dirinya, akhirnya menjadi tanah suci nomor satu yang baru. Dalam beberapa tahun terakhir, Broadcrete Mountain tidak memiliki hubungan yang baik dengan klan Sun Suci, dengan alasan utamanya adalah karena masing-masing merasa status hegemoni lama dan baru tidak disukai. Lorong antara dua dunia masih ada, artinya meskipun Iblis Api telah dipaksa kembali ke dunia mereka sendiri, ancaman masih ada. Dalam beberapa tahun terakhir, sudah ada pertarungan tanpa henti antara dua dunia. Itu juga karena pertarungan dengan Iblis Api sehingga pemeriksaan dan keseimbangan di antara tempat suci bisa dipertahankan. Di dalam delapan dunia ekstremitas, situasinya dapat digambarkan sebagai damai, sebagian besar berkat keadaan ini. Pendongeng dan dalang takut langsung menggunakan nama penyelamat mereka, Zandongge. Karena alasan inilah, nama, Tuandong, muncul. Tentu saja, kebanyakan orang hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang peristiwa tahun itu, menyebabkan mereka menyimpulkan segala macam hal aneh seperti Dewa dan Iblis. Tentu saja, bagi orang normal, Zandongge benar-benar telah menjadi sosok mitologis bagi mereka, sama seperti peristiwa-peristiwa lain pada masa itu. Karena itu juga melayani tujuan untuk meningkatkan ketenaran, saat ini Broadcrete Mountain tidak melarang cerita seperti itu, melainkan memilih untuk menutup mata terhadapnya. Kelompok murid Broadcrete Mountain mengingat ajaran yang telah mereka baca di sekte tersebut, serta cerita dari senior mereka. Membayangkan masa lalu, mereka merasa ingin menangis sebentar. Periode, tahun itu, sekte kami. Ah! Berdiri di sisi Yan Zauge, Ahu tiba-tiba menunjukkan sedikit perubahan ekspresi saat dia melihat ke arah lain. Yan Zauge mengikuti tatapannya untuk melihat seorang pemuda berjanggut penuh berpakaian putih muncul. Pemuda itu melirik pertama kali pada pertunjukan boneka, lalu pada kelompok murid Broadcrete Mountain, sebelum menggelengkan kepalanya, hanya bisa hidup di masa lalu dan menipu diri sendiri. Makhluk yang menyedihkan. HSSB 32, Tuandong dan Suci Matahari Suci. Begitu mereka melihat pakaian dan aksesoris para murid klan Matahari Suci, juga setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, wajah kerumunan murid Gunung Kredo segera dipenuhi dengan amarah. Saat pria berjanggut berjubah putih itu berjalan mendekat, pandangannya berbalik untuk melihat ke arah lain, orang Ah, harusnya masih hidup di saat ini. Arah itu sebenarnya adalah tahap lain. Suci Matahari Suci, dengan demikian, di siang bolong, berubah menjadi pelangi dan membumbung tinggi, menerangi langit dan bumi, di belakang panggung, sebuah suara melafalkan, menaikkan, menurunkan, menghentikan, dan mengubah nadanya sesuai kebutuhan agar sesuai aliran cerita. Broadcrete Mountain bukanlah satu-satunya kekuatan besar yang telah berakar di kota menghadap abis, klan Matahari Suci juga telah tinggal di sini, di mana ia juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Jadi, secara alami ada pendongeng atau aktor panggung yang menyebar di sekitar legenda klan Matahari Suci di sini. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak memiliki pemikiran atau kecenderungan khusus terhadap dua kekuatan. Mereka hanya memberi rakyat jelata di sini cerita apapun yang mereka suka untuk mencari nafkah. Legenda paling terkenal dari klan Matahari Suci yang populer di kalangan rakyat jelata terkait dengan kepala klan pertama mereka, sosok legendaris itu. Dikatakan di dunia orang biasa bahwa orang yang mulia ini telah naik di bawah sinar Matahari yang cerah, di antara praktisi bela diri di dunia ini, banyak sekali versi cerita ini yang telah tersebar. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah mencapai alam kultivasi yang lebih tinggi, dengan demikian menerobos alam fana ini dan naik. Beberapa mengatakan bahwa dia masih tinggal di dalam suatu rahasia, tanah terlarang dari klan Matahari Suci, di mana dia tetap dalam kultivasi terpencil. Ada juga rumor bahwa dia telah jatuh di tengah-tengah budidaya kematian terpencil sejak lama, dan sebagainya. Apa yang hanya bisa dikatakan dengan pasti adalah bahwa dia sudah lama tidak terlihat, semua versi yang berbeda ini, tidak memiliki substansi. Di bawah kepemimpinan orang ini, klan Matahari Suci, setelah jatuhnya Zandongge, memulai kebangkitannya yang tak terhentikan, akhirnya naik ke posisi yang paling kuat dari generasi baru Tanah Suci. Tatapan pria berjubah putih itu jatuh ke panggung itu, arti kata-katanya, tidak harus dijelaskan. Para murid Broadcrete Mountain jatuh ke dalam keadaan sedih. Xiao Shen, ada apa dengan janggutmu yang besar itu? Yan Zao Ge adalah satu-satunya pengecualian, terlihat agak bingung di atas ekspresi agak geli di wajahnya saat dia melihat Xiao Shen. Xiao Shen tidak menjawab. Sebaliknya, dia memiringkan telinganya seolah mendengarkan sesuatu, pada saat yang sama menatap Yan Zao Ge. Aliran darah dan juga denyut nadi hampir tidak terdengar, serius namun lancar. Darahnya menyerupai merkuri, Anda telah mencapai aura luar wilayah cendekia bela diri, dan juga menyelesaikan pembersihan kedua sum-sum di dalam tulang dengan sangat cepat. Tetap saja, itu tidak penting, Xiao Shen tidak berkomentar lebih lanjut saat dia menilai Yan Zao Ge secara menyeluruh. Yan Zao Ge, kau memukuli anggota klansun suciku di siling Dragon Abyss, apa menurutmu itu akan menjadi akhir dari itu? Yan Zao Ge tertawa, kamu ingin membela Cao Yuan Long dan yang lainnya. Xiao Shen melangkah maju, berdiri di depan Yan Zao Ge, apalagi. Kelompok dari Broadcrete Mountain awalnya tidak mengenali pihak lain. Namun, setelah mendengar nama Xiao Shen, mereka langsung menyadari siapa orang sebelum mereka. Dia adalah cucu dari tetua agung klan Matahari Suci, dan pada saat yang sama, anggota dari empat matahari terbit klan Matahari Suci, bersama Cao Yuan Long. Namun, setelah berkultifasi lebih lama, rana kultifasinya bahkan lebih tinggi daripada milik Cao Yuan Long. Sarjana bela diri aura luar terlambat, si Kong King mengerutkan kening, melihat Yan Zao Ge dan Xiao Shen. Seperti Cao Yuan Long sebelumnya yang tidak terkalahkan di antara para sarjana bela diri aura dalam, di sepanjang jalan kultifasi bela dirinya, Xiao Shen juga menjadi salah satu dari sedikit di antara mereka yang berada pada tahap yang sama, faktanya, prestasinya dalam pertempuran bahkan lebih mulia dari prestasi Cao Yuan Long. Dibandingkan dengan Cao Yuan Long yang telah meninggalkan pedang untuk beberapa seni bela diri non-arus utama, Xiao Shen selama ini telah bertindak sesuai dengan konvensi dan berkultifasi dalam seni bela diri paling ortodoks dari klan Sun Suci. Meskipun begitu, dia masih bisa mengungguli semua jenius muda lainnya dari klan Matahari Suci. Sementara pada tahap awal aura luar bela diri di masa lalu, ia telah mengalahkan lawan dari tahap cendekia bela diri aura luar tengah, namanya sehingga datang untuk mengguncang seluruh dunia. Sementara kerumunan murid Broad Creek Mountain memiliki kepercayaan pada Yan Zao Ge, dengan ranah kultifasi Xiao Shen saat ini, serta jurang pengalaman yang besar di antara mereka, mereka tidak bisa membantu tetapi terguncang. Suara Xiao Shen kasar, tapi kata-katanya lambat dan teratur, apa yang kamu lakukan pada Cao Yuan Long dan yang lainnya sebelumnya, aku akan membayarmu kembali penuh hari ini. Petik 2 Selain Cao Yuan Long, Anda juga memukul beberapa saudara laki-laki magang saya yang lain. Hari ini, selain kamu, aku juga akan memilih beberapa orang yang berdiri di belakangmu untuk menemanimu. Petik 2 Di Xiao Shen mengintimidasi orang-orang dengan ranah kultifasinya seperti ini, para murid tidak bisa membantu tetapi memiliki ketidakpuasan di dalam hati mereka, kamu pikir gunung kredo luas saya tidak memiliki aura luar cendekiawan bela diri yang terlambat. Yan Zhao Ge, bagaimanapun, memiliki ekspresi tidak berubah, praktisi bela diri dengan perbedaan usia 40 tahun, mungkin dengan 3-5 tahun kelonggaran yang diberikan, dibagi menjadi usia yang berbeda. Kategori Petik 2 Anda dan saya memiliki perbedaan usia yang terlalu besar. Tetap saja, saya baik-baik saja dengan itu, kita semua akan menganggap bahwa kita berada dalam kategori usia yang sama. Petik 2 Ah Hu, kamu tidak harus berpartisipasi. Ah Hu memelototi Xiao Shen dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya. Mendengar instruksi Yan Zhao Ge, dia mengangguk, dan mundur. Xiao Shen menatap Yan Zhao Ge, selain keterampilan, kamu memang memiliki keberanian, setidaknya. Saya juga tidak akan menindas Anda berdasarkan kesenjangan kami dalam kultivasi. Pedangmu telah mematahkan seni jarum matahari menusuk Cao Yuanlong dan telapak menyerang langit, ku rasa seni pedangmu pasti memiliki sesuatu yang istimewa tentangnya. Aku hanya akan bersaing denganmu di area itu. Mengatakan demikian, sepasang tangan Xiao Shen meraih udara di kejauhan. Dari jauh, dua artis yang memerankan, Tuan Dong membunuh Raja Iblis Api, dan orang suci matahari yang suci naik di siang hari, tiba-tiba merasakan tangan mereka menjadi ringan. Kemudian, mereka menemukan bahwa dua boneka kayu yang mewakili Tuan Dong dan suci matahari suci telah benar-benar lenyap dari tangan mereka. Penonton gempar saat mereka melihat ke segala arah, mencari boneka kayu. Namun tidak ada yang tahu kemana perginya boneka-boneka itu, atau bagaimana mereka menghilang. Kedua boneka kayu itu berakhir di tangan Xiao Shen, menggenggam salib yang terkunci erat di tali yang mereka kendalikan. Saya mendengar bahwa Anda menggunakan bambu sebagai pedang, memegangnya dengan terampil, sepertinya Anda harus cukup mahir dalam mengendalikan au raki Anda, dan memiliki kualifikasi untuk memainkan permainan kecil ini dengan saya. Petik 2 Xiao Shen tertawa, meskipun benda kecil ini lebih keras dari sebatang bambu, ia masih sangat lemah, jika au raki yang terlalu kuat dimasukkan ke dalam, itu hanya akan meledak. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir tentang saya mengintimidasi Anda dengan tingkat kultifasi saya yang lebih tinggi, karena menggunakan mainan ini setara dengan membatasi jumlah au raki yang dapat kita gunakan. Petik 2 Dalam hal jumlah au raki yang bisa kita gambar, kedua sisi itu sama. Untuk meraih kemenangan, kita harus bersaing dengan keterampilan bela diri siapa yang lebih unggul, dan siapa yang lebih ahli dalam mengendalikan au raki mereka. Mengatakan demikian, Xiao Shen melemparkan boneka Tuandong ke arah Yan Sao Ge. Saat Yan Sao Ge menangkapnya, dia tiba-tiba tertawa, jika saya tidak salah ingat, pendiri klan Anda dikejar ke mulut gunung berapi oleh pendiri klan kami, hantian, tidak berani muncul untuk sebagian kehidupan. Hanya ketika iblis api menyerang dan dia menerima izin tertulis dari pendiri kami, apakah dia perlahan merangkak keluar dari dalam. Xiao Shen memandang Yan Sao Ge dan berkata dengan dingin, orang-orang dari Broadcrete Mountain hanya tahu bagaimana berbicara tentang masa lalu. Orang yang suka hidup di masa lalu, seharusnya berubah menjadi debu bersama dengan sejarah. Petik 2. Mengatakan demikian, dia membalik telapak tangannya, melepaskan auranya ke seluruh tubuhnya. Tali yang menahan boneka itu pecah, tetapi boneka itu tetap melayang di udara daripada jatuh ke tanah, saat cahaya metalik yang samar tiba-tiba mulai beredar di sekitar permukaan tubuhnya. Di bawah efek aura yang dilepaskan, boneka kayu buatan inferior mulai bersinar dengan cahaya yang cemerlang, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Empat anggota tubuh boneka kayu itu bergerak, langsung membenturkan telapak tangan ke boneka Tuan Dong di tangan Yan Zhao Ge. Pada serangan telapak tangan boneka yang kecil dan rumit itu, angin dingin yang menggigit bertiup. Sebuah ledakan bahkan bergema di udara, seolah-olah udaranya sendiri telah hancur berantakan. Melihat ini, hati para murid Broadcrete Mountain semua menggigil, tidak heran meskipun mengetahui bagaimana saudara magang senior Yan mengalahkan Cao Yuan Long, dia masih berani mengeluarkan tantangan semacam ini. Yan Zhao Ge, di sisi lain, tertawa, karena, dengan membalikkan telapak tangannya, dia juga memutuskan tali yang terhubung ke boneka kayunya. Dengan infus aurakinya, mata boneka Tuan Dong tampak memiliki cahaya yang berkedip-kedip di dalamnya. Seketika, Tuan Dong berubah menjadi hantian agung, saat auranya menyala dengan sangat menakjubkan dalam sekejap. Pedang pendek kayu di tangan boneka kayu itu bergetar, lalu memotong garis di udara, meninggalkan bekas luka sementara yang terlihat jelas dengan mata telanjang. Lakukan dengan baik, Yan Zhao Ge, setidaknya biarkan aku bersenang-senang ah. Pada saat ini, tatapan dingin dan gelap yang menyerupai ular berada di dalam mata Xiao Shen. Di bawah kendalinya, telapak tangan kembar boneka suci matahari diserang, langsung menuju boneka kayu di bawah kendali Yan Zhao Ge. HSS B33, menamparkan wajahnya sendiri. Di bawah kendali Xiao Shen, boneka suci matahari menyerupai bayangan ilusi saat terbang ke depan dengan kedua telapak tangan terentang. Itu seperti matahari terbenam di barat, cahaya terakhir yang tersisa itu berubah untuk menggambarkan ribuan pemandangan yang berbeda-beda, sedih namun indah dalam ketidakpastiannya. Sunset Toe Sun Illusionary Palms. Itu adalah seni bela diri dari klan matahari suci yang hanya bisa dipelajari oleh anggota garis keturunan langsung, salah satu dari tujuh seni matahari agung klan di samping telapak mencolok surga. Itu adalah salah satu dari sedikit seni bela diri dari klan matahari suci yang terkenal dengan teknik individualnya. Setelah menghabiskan bertahun-tahun berkultifasi pada seni ini, Xiao Shen telah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang esensi aslinya. Bahkan generasi senior dalam klannya yang memiliki kultifasi lebih kuat darinya, tidak dapat bersaing dengannya dalam penggunaan dan pemahaman seni bela diri ini. Di bawah pengaruh auraki Xiao Shen, boneka itu tampak menyerupai seorang kultifator yang hidup, sebenarnya melaksanakan seni bela diri ini yang mengandung banyak perubahan dan variasi hingga titik fluiditas maksimal. Mengontrol wayang sejauh ini, itu adalah Xiao Shen sendiri, adegan seperti apa itu? Petik 2 Kerumunan murid Broadcrete Mountain yang menyaksikan merasakan mulut mereka menjadi pahit, saat telapak tangan mereka perlahan mulai berkeringat. Yan Zhaogie tidak pernah melihat boneka suci matahari suci, karena pandangannya tetap berada di tangan Xiao Shen yang mengendalikan boneka itu. Melawan musuh yang menyerang dengan sengit, boneka Tuandong tidak ragu-ragu sedikitpun, hanya menebas dengan pisaunya. Tepat di depan mata mereka, boneka yang awalnya tak bernyawa itu menyerupai naga dewa yang membumbung ke langit, menerobos berbagai lapisan ilusi yang diciptakan oleh cahaya matahari terbenam. Sebuah lampu hijau cemerlang ditembakkan, menyerupai naga lapis baja sejati yang mengamuk, tak tertandingi di bawah langit. Berbagai lapisan ilusi langsung menghilang seolah-olah hanyalah bayangan dari mimpi. Sementara senjata kayu di tangan Tuandong adalah pedang pendek, Yan Zhao Ge memiliki kemampuan untuk menggunakannya seperti pedang panjang, terlepas dari bentuknya. Teknik pedang dari coiling dragon sleeve yang dia gunakan masih dilakukan pada kondisi puncaknya, menghilangkan sunset tosan ilusionari palems milik Xiao Shen. Mendengar ini, para murid Broadcrete Mountain secara bersamaan berteriak kegirangan. Namun, sudut mulut Xiao Shen menunjukkan sedikit geli yang kejam. Apa menurutmu aku seperti Cao Yuanlong berkepala banteng itu, hanya tahu bagaimana mengandalkan sedikit kekuatan kasar itu. Mengatakan demikian, gerakan tangan Xiao Shen yang melaluinya boneka kayu dikendalikan menjadi lebih bervariasi dan tepat, karena variasi halus dari sunset tosan ilusionari palems dimainkan. Di bawah kendali aurakinya, boneka suci matahari suci mulai bersinar dengan cahaya redup, menyerupai sinar terakhir matahari terbenam, yang sekali lagi menyebar untuk menyelimuti Tuandong. Kali ini, selain sedih dan cantik serta tidak terduga dan sangat bervariasi, ilusi itu memancarkan perasaan sedih. Saat matahari terbenam di balik pegunungan dan daratan bersiap memasuki kegelapan malam, hanya sedikit sinar matahari yang tersisa di tepi langit. Betapapun orang-orang menginginkannya tetap ada, betapapun mereka tidak ingin melihatnya pergi, keinginan mereka semua tidak berarti. Apa yang harus datang? Akhirnya harus datang. Sunset Towsan Illusionary Palems dilakukan pada tingkat yang sangat dalam, karena makna sebenarnya ditarik hingga saat ini. Sinar matahari terbenam yang tersisa, seperti sangkar kehancuran, membungkus boneka Tuandong. Lengan naga melingkar Yan Zaugeh seperti naga dewa yang melayang ke langit, memimpin masa biasa. Tetapi pada saat ini, dia hanya bisa membuka matanya lebar-lebar, menyaksikan matahari terbenam turun dari pegunungan yang jauh, tidak mampu mengembalikan fenomena alam langit ini. Cahaya pedang hijau langsung redup, saat sinar matahari kabur. Penonton hanya bisa melihat kegelapan yang tiba-tiba berkumpul, menelan dua boneka di tengah-tengahnya. Siaosen tertawa, apa yang akan jatuh, pada akhirnya akan jatuh. Mengenang dan mendapatkan kesenangan dari kenangan lama, sama sekali tidak berguna. Aura kinya bergetar, hal berikutnya yang diketahui penonton, kedua telapak tangan boneka suci matahari sudah menuju langsung ke vital boneka meredong di area dadanya. Ah, melihat adegan ini, cahaya dingin melintas di mata Yan Zao Ge. Pada saat yang sama, seluruh tubuh boneka Tuan Dong tiba-tiba berputar, pergelangan tangannya tiba-tiba bergerak. Cahaya pedang-pedang pendek kayu itu memendek, kembali berkumpul di sekitar tubuh boneka kayu itu. Di mana ketajamannya sebelumnya ditampilkan secara penuh, segala sesuatunya tiba-tiba mundur ke keadaan yang benar-benar biasa. Itu seperti pedang yang telah dikembalikan ke sarungnya, dan juga seperti naga asli yang telah membumbung tinggi hingga melampaui sembilan langit, sosoknya tenggelam ke dalam awan. Koiling Dragon Sleeve, teknik pedang Dragon Conce Alet Cloud. Xiao Shen berhenti tersenyum, saat perasaan tidak nyaman tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Tidak nyaman, tidak bisa rileks, seolah-olah ada ancaman di punggungnya. Yan Zao Ge telah mengendalikan Tuan Dong untuk melakukan teknik pedang berbasis siluman. Saat ini, Xiao Shen hanya bisa merasakan musuhnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak tepat di depannya. Lawannya jelas masih di sana, tapi serangan telapak tangan yang dia yakini akan mendarat, ternyata gagal. Trik kecil-kecil, lelucon badut. Xiao Shen mengamuk, suaranya yang kasar bahkan terasa sedikit melengking dari biasanya. Dia mengendalikan boneka suci matahari suci sambil dengan paksa menjaga momentum telapak tangannya, menahannya tanpa melepaskannya, dengan hati-hati merasakan kehadiran lawannya. Baru saja mendeteksi tanda samar kehidupan, tubuh Tuan Dong sudah muncul di hadapannya. Masa cahaya pedang dingin yang menggigit meletus, menyerupai gumpalan awan yang telah disambar petir saat menuju langsung ke suci matahari suci. Seolah-olah seekor naga telah tenggelam ke dalam awan, lalu tiba-tiba menjulurkan kepalanya yang besar. Itu seperti dalam pertempuran duniawi, melakukan partian shot, atau mundur dari pertempuran sambil menyaret pedang untuk memancing musuh berpuas diri sebelum kembali melakukan serangan balik, membunuh musuh tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi. Xiao Shen tertawa jelek, saat momentum yang belum pernah dirilis sebelumnya dari telapak tangannya juga meledak dengan kekuatan, tepat pada waktunya untuk menghadapi serangan Yan Zao Ge. Aku memilikimu kali ini. Saat dia memikirkan itu, dia menatap Yan Zao Ge di hadapannya. Niat pedang aslinya yang telah naik ke awan telah ditarik lagi, lenyap tanpa jejak. Sekali lagi teknik pedang berbasis siluman itu. Teknik pedang naga tersembunyi awan, di mana yang palsu hidup berdampingan dengan kenyataan, dan tindakan berdampingan dengan kelambanan, menyerupai naga surgawi yang tersembunyi, tersembunyi di dalam awan, tersembunyi tanpa jejak, menyerang tanpa peringatan apapun. Dan di saat berikutnya, cahaya pedang hijau yang menyala-nyala muncul, menyapu cakrawala besar, merobek langit malam, membiarkan cahaya sekali lagi menerangi bumi. Setelah matahari terbenam, akan terbit seperti biasa. Sementara awan mengambang mungkin mengaburkan mata untuk sementara waktu, pasti akan ada hari ketika awan itu menghilang, dan kita sekali lagi melihat cahaya siang. Petik 2. Yan Zao Ge tertawa terbahak-bahak, mengganti pedang dengan pedang pendek, cahaya pedang Tuan Dong, menusuk langsung ke dada suci matahari suci. Bola mata Xiaosen berkontraksi, tapi sudah terlambat baginya untuk mengendalikan boneka suci matahari untuk menghindari serangan itu. Aliran cahaya metalik yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, saat itu beredar di sekitar tubuh boneka kayu. Pertahanan Ooraki dinaikkan sampai ke tingkat semaksimal mungkin, saat dia mencoba sekuat tenaga untuk menahan pukulan Tuan Dong. Tapi pada cahaya pedang Tuan Dong, cahaya hijau yang tajam bisa terlihat, yang juga memiliki kilatan logam yang berkedip-kedip. Saat ini, pedang pendek kayu itu menyerupai pedang panjang metalik yang nyata saat itu dengan kuat menembus pertahanan Ooraki lawannya, menusuk langsung ke dada boneka suci matahari suci. Dengan mendengus dingin, Xiao Shen bertepuk tangan. Ooraki di tubuh boneka suci matahari suci, tiba-tiba melejit. Boneka suci matahari suci pertama kali hancur, sebelum pedang pendek kayu yang ditusuk ke tubuhnya juga hancur. Kekuatan ini mengalir di sepanjang pedang pendek kayu dan meluas ke tubuh boneka Tuan Dong, yang langsung pecah juga. Melihat ini, Yan Zhao Ge tidak tergerak. Dia menarik telapak tangannya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat Xiao Shen dengan santai. Xiao Shen menatap lurus ke arah Yan Zhao Ge dengan kebencian, matanya sudah tertutup celah, tatapan dingin dan dendam berkedip-kedip di dalam. Janggut besar di wajahnya, disertai nafasnya yang kasar, bergetar tanpa henti. Meskipun tidak seperti dengan Cao Yuan Long, yang telah dikalahkan tanpa ada wajah yang tersisa padanya sama sekali, telah tersesat sampai ke celana dalamnya, pada saat ini, rasa malu Xiao Shen telah berubah menjadi amarah, saat perasaan panas menyala. Di atas wajahnya, metode kompetisi telah dipilih olehnya, tetapi pada akhirnya, dialah yang melanggar aturannya. Itu setara dengan menamparkan wajahnya sendiri. Hasil imbang yang terlihat seperti berakhir dengan kedua belah pihak sekarat bersama, sebenarnya sudah berakhir dengan kekalahannya sebelumnya. Yan Zhao Ge memandang Xiao Shen melalui sudut matanya, mengangkat bahu, sebenarnya, saya setuju dengan kata-kata Anda, orang tidak seharusnya hidup di masa lalu. Petik 2. Mengamankan posisi saat ini, dan melihat ke masa depan, itulah jalan yang benar. Petik 2. Bagaimana mungkin Xiao Shen tidak mengerti arti tersembunyi di balik kata-katanya. Xiao Shen menatap Yan Zhao Ge, menganggupkan kepalanya perlahan, Yan Zhao Ge, kamu baik-baik saja. Saya akui bahwa saya pernah meremehkan Anda di masa lalu, tapi itu tidak masalah. Karena, ada banyak, lebih, hari, di depan. Setelah mengatakan ini, Xiao Shen tidak berbicara lebih jauh, saat dia berbalik dan pergi. Yan Zhao Ge tertawa ringan, semakin banyak waktu berlalu, semakin sedikit Anda akan berpikir seperti itu. HSSB 34, Ye Jing muncul kembali. Xiao Shen telah dikalahkan dan dikirim oleh Yan Zhao Ge, kerumunan murid Broad Creek Mountain di samping semuanya menatapnya dengan ekspresi kerinduan di wajah mereka. Dalam waktu singkat, Yan Zhao Ge pertama kali mengalahkan Cao Yuan Long, kemudian membuat Xiao Shen frustrasi, di antara generasi muda praktisi bela diri, dia ditakdirkan untuk berdiri tanpa lawan di pusat perhatian untuk periode waktu berikutnya. Jika dikatakan bahwa kemenangan sebelumnya atas Cao Yuan Long adalah pertarungan antara praktisi bela diri dari alam kultifasi yang sama, lawan yang dihadapi kali ini adalah Xiao Shen, yang kultifasinya tidak hanya satu tahap di atasnya. Meskipun untuk tujuan kompetisi, Xiao Shen telah menekan basis kultifasinya sampai ke tingkat yang sama dengan Yan Zhao Ge, seorang sarjana bela diri aura luar akhir adalah sarjana bela diri aura luar, pengalaman dan pemahaman mereka terhadap seni bela diri yang mereka kembangkan ditakdirkan untuk menjadi jauh lebih dalam dan lebih berlimpah daripada yang dimiliki oleh sarjana bela diri aura luar awal. Beberapa sarjana bela diri aura luar awal baru saja mulai berhubungan dengan variasi dan misteri yang terkandung dalam seni bela diri mereka, sementara yang lain bahkan belum mulai melakukannya, ahli bela diri aura luar akhir, meskipun, telah lama memahami hal ini dengan jelas di dalam hati mereka. Dalam pertarungan sebenarnya, celah besar ini semakin jelas. Jumlah yang sama dari kekuatan yang dapat menggunakan satu unit kekuatan ketika ditempatkan di tangan seorang sarjana bela diri aura luar awal, ketika dilepaskan oleh seorang sarjana bela diri aura luar yang terlambat, mungkin dapat menggunakan 5-6 unit kekuatan, atau mungkin 8, 9, 10 unit kekuatan, dalam kasus jenius tertinggi. Namun, dalam kompetisi sebelumnya, hasilnya adalah Yan Zauge menjadi pihak yang lebih unggul, sehingga Xiaosen bahkan terpaksa mengingkari janjinya sendiri, hanya kemudian berhasil menyelamatkan hasil imbang yang memalukan. Jika itu adalah Yan Zauge dari Secret Ground Broadcrete Mountain yang berbenturan dengan cendikiawan bela diri aura luar yang agak rata-rata dari luar, hasilnya mungkin masih agak lebih mudah bagi dunia untuk menerimanya. Namun, dengan lawan yang dipertanyakan adalah Xiaosen dari klan Matahari Suci, signifikansi masalah ini telah benar-benar berubah. Bagaimanapun, Xiaosen sendiri adalah seorang jenius terkenal yang telah melewati level untuk mengalahkan seseorang di tahap aura luar tengah ketika dia baru berada di tahap aura luar awal. Sebuah boneka kayu yang telah diukir, yang rapuh tak tertandingi dibandingkan dengan auraki praktisi bela diri, telah, di bawah kendalinya, benar-benar menyerupai orang yang hidup, dan bahkan seseorang yang merupakan seorang praktisi bela diri yang kuat dan mahir dalam seni bela diri. Bahkan serangan boneka Dewa Matahari Suci yang dikendalikan adalah sesuatu yang dikesampingkan oleh Sikong King, tidak ada murid Broadcrete Mountain lainnya, yang semuanya masih di alam pemurnian tubuh, dapat mengklaim dapat menerimanya. Namun, seorang jenius dari generasi yang sama sebenarnya, seperti Cao Yuanlong, telah direduksi menjadi tidak berarti di depan Yan Zhaoge. Bagaimana mungkin ini tidak menyebabkan pikiran orang-orang berpacu sampai pusing. Sikong King memandangi pecahan boneka kayu yang tergeletak di tanah, tatapannya berkedip sedikit saat dia sepertinya mencoba untuk memahami sesuatu. Gadis ini benar-benar memiliki hati yang berfokus pada bela diri, saat dia meliriknya, Yan Zhaoge tidak bisa menahan tawa sambil menggelengkan kepalanya, saat dia menginstruksikannya, kamu telah berada di tahap penyempurnaan tubuh puncak cukup lama. Beberapa waktu, di levelmu saat ini, kamu sudah bisa dianggap sebagai sarjana bela diri setengah langkah. Petik 2 Mengubah kibatin Anda menjadi auraki, metode ini adalah dengan membalik aliran siklus sirkulasi ki yang biasa Anda lakukan, menahannya sampai aura terbentuk. Anggota senior klan kami seharusnya sudah memberi tahu Anda tentang itu. Petik 2 Namun, ketika mencoba untuk membalikkan aliran kibatin Anda, Anda dapat mencoba menggunakan, FALSE, REAL, FALSE, REAL, FALSE, 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 REAL, dengan tempo seperti itu. Mendengar kata-katanya, mata si Kongking langsung cerah, karena murid-murid lain di belakangnya juga buru-buru menajamkan telinga mereka. Pada saat ini, posisi dan prestise Yan Zauge di dalam hati mereka bahkan melampaui beberapa sesepuh di klan. Apakah itu untuk mendengar petunjuk Yan Zauge tentang kultivasi atau hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika menerobos dari penyempurnaan tubuh ke alam cendikiawan bela diri, semua orang sangat menghargai kesempatan ini. Antara alam pemurnian tubuh dan ilmu bela diri, bagi sebagian besar praktisi bela diri di dunia delapan ekstremitas yang luas, adalah jurang yang alami dan tak tertandingi. Kesulitan membuat terobosan ini jauh lebih tinggi daripada naik dari tahap pelaksanaan ki pertengahan hingga akhir, dan juga naik dari tahap penghantar ki akhir untuk mencapai puncak alam pemurnian tubuh. Itu, mungkin, juga bahkan lebih sulit daripada pergi dari tahap aura dalam pertengahan hingga akhir untuk sarjana bela diri, atau naik dari aura dalam alam cendikiawan bela diri aura dalam awal alam cendikia bela diri aura luar. Dan seiring dengan itu, menjadi sarjana bela diri, akan ada peningkatan kekuatan seseorang yang menantang surga dan mengguncang bumi. Semua ini didasarkan pada fakta bahwa seniman bela diri dapat meredam ki mereka menjadi aura dan mengubah ki batin mereka menjadi auraki, sehingga berhasil mencapai alam sarjana bela diri. Aura ki jauh lebih padat dan halus daripada ki dalam. Jika seseorang mengatakan bahwa ki bagian dalam adalah badan gas, auraki kemudian akan menjadi saat cair. Dalam bentrokan antara keduanya, hanya penggunaan auraki dalam jumlah sangat kecil yang diperlukan untuk menyebabkan sisi lain menghilang secara instan. Saat bertarung dengan seorang sarjana bela diri, seorang seniman bela diri akan merasa sangat sulit untuk melakukan serangan balasan. Melawan kekuatan absolut, bahkan teknik terkuat pun sulit digunakan. Sebagian besar waktu, sarjana bela diri akan mampu menangani semua kemungkinan gerakan hanya berdasarkan kekuatan murni. Dalam kebanyakan situasi, ini adalah celah yang tidak pernah bisa diperbaiki, bahkan melalui angka. Saat Yan Zouge baru saja mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya, Sikong King tampak seolah-olah dia tiba-tiba melihat cahaya. Tatapan yang dia lihat ke Yan Zouge sekarang dipenuhi dengan sedikit rasa hormat, itu adalah rasa hormat yang tidak muncul bahkan ketika Yan Zouge telah membuat tindakan untuk menyebabkan Ma Yue dihukum. Yan Zouge berkata kepada yang lain, situasi setiap orang berbeda, metode yang cocok untuk Junior. Magang Saudari Sikong mungkin tidak cocok untuk Anda. Karena Anda sekarang masih jauh dari alam martial scholar, Anda tidak perlu menjadi tidak sabar, hanya fokus berjalan dengan stabil selangkah demi selangkah menyusuri jalur kultivasi Anda sendiri. Petik 2 Benar-benar yakin dengan kata-kata Yan Zouge, sekelompok murid Broadcrete Mountain membungku ke arah Yan Zouge bersama-sama, terima kasih Senior Magang Saudara Yan atas petunjuknya, kami pasti akan berkultivasi dengan ketekunan yang maksimal. Melihat Yan Zouge, Sikong King juga membungku, berbeda dari gerakan perdamaian sebelumnya, kali ini membungku nyata dan agak serius, terima kasih kakak Magang Senior Yan untuk petunjuknya. Dia berhenti sejenak, kemudian, melihat ke arah murid lainnya, berkata, saya telah memperoleh banyak dari petunjuk kakak Magang Saudara Yan, dan sedang bersiap untuk pergi ke kultivasi terpencil segera. Jadi, saya tidak bisa pergi bersamamu ke Pegunungan Luliao. Petik 2 Sementara mereka semua bisa berempati dengan kata-katanya, para murid semua dikejutkan oleh sedikit kekhawatiran, sehingga secara tidak sadar berbalik untuk melihat Yan Zouge. Yan Zouge berkata dengan lembut, saya tidak keberatan jika saya mengajak Anda kali ini, tetapi apakah semua orang ingin mengandalkan saya yang memimpin Anda selama sisa hidup Anda? Selain itu, tempat yang saya tuju, itu sebenarnya akan lebih berbahaya bagimu. Petik 2 Para murid Broadcrete Mountain tampak sedikit bersalah atas kata-katanya. Sebagai talenta yang biasanya digunakan klan untuk pelatihan, mereka tidak kekurangan orang-orang mandiri yang suka bertindak sendiri. Hanya saja beberapa hari terakhir ini, lingkaran cahaya Yan Zouge benar-benar terlalu menyilaukan, memancarkan cahaya cemerlang ke titik di mana semua orang secara tidak sadar telah dicuci otak, datang untuk melihatnya seperti tentara pada jendral mereka. Banyak dari mereka semua berseru, kitalah yang menjadi bergantung dan malas, terima kasih senior magang saudara Yan untuk pengingatnya. Kami memang malu. Petik 2 Yan Zouge tersenyum, melambaikan tangannya dengan acuh, tidak apa-apa. Karena sudah seperti ini, mari kita berpisah di sini. Petik 2 Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan melangkah keluar kota, menuju keluar kota. Kelompok murid Broadcrete Mountain juga mengambil cuti dari si Kongking, meninggalkan kota menuju pegunungan Luliau. Di jalan setapak, tidak ada lagi tanda-tanda Yan Zouge dan Ah Hu, keduanya sudah lama hilang. Pegunungan Luliau, terletak tepat di sisi Siling Dragon Abyss, menutupi area yang luas. Meskipun cukup banyak sumber daya berharga tersedia di sana, daerah sekitarnya juga agak berbahaya. Dengan basis kultivasi mereka saat ini, bepergian ke sana tidaklah mudah. Kita harus benar-benar merenungkan diri kita sendiri. Kakak magang senior Yan yang memimpin kami sebenarnya benar-benar seperti dia membawa banyak beban, dan kami semua masih sangat senang dengan prospek itu. Kata murid perempuan muda yang membawa light spirit chat kecil, ekspresi agak sedih di wajahnya. Lan Wenyan di sampingnya berkata, cara kami sekarang, kami memang sangat jauh dari saudara magang senior Yan. Tetap saja, kita tidak boleh putus asa atas ini, berkultivasi bahkan lebih rajin sebagai hasilnya adalah jalan yang benar. Petik 2 Seseorang yang lain bergumam, mungkinkah kamu juga seperti Ye Jing itu, dengan penuh semangat menantikan hari di mana kamu dapat melawan magang senior saudara Yan secara langsung. Lan Wenyan berkata dengan jujur, paling tidak, kita harus berjuang untuk itu, jika tidak, saat bepergian bersama kakak magang saudara Yan, bukankah kita akan menjadi beban baginya. Petik 2 Mendengar kata-katanya, sekelompok murid Broadcrete Mountain menganggupkan kepala mereka saat mereka setuju, ini seperti kata saudara magang senior Yan. Mengamankan posisi saat ini, dan melihat ke masa depan, itulah jalan yang benar. Petik 2 Di tengah banyak gunung, setelah mencapai tujuan mereka, para murid berpisah untuk bertindak sendiri. Lan Wenyan berjalan sendirian untuk waktu yang singkat, di depan matanya tiba-tiba menatap ke depan dengan bingung, tatapannya mengendur, kakak magang junior Ye Jing yang baru saja kami sebutkan sebelumnya, ini. Tidak jauh di depannya, sosok sendirian berdiri. HSSB 35, Flames of Fury. Sosok tanpa baju berdiri di kaki gunung. Di tubuhnya ada semburan api yang tak terhitung jumlahnya, mereka bergeser, seolah-olah mereka masih hidup. Dia memiliki rambut hitam, mengalir di belakang punggungnya. Sementara rambutnya berwarna hitam legam, jika dilihat dari jauh, itu memberikan perasaan yang menyerupai api. Wajah orang ini juga memiliki percikan api yang sama, dan di dalam matanya tampak lebih dari itu ada cahaya menyala yang berkedip-kedip. Namun, Lan Wenyan yang berada di dekatnya masih bisa mengenali bahwa pemuda dengan penampilan yang agak unik dihadapannya persis seperti Ye Jing yang hilang hari itu di Siling Dragon Abyss. Meskipun wajahnya telah sepenuhnya tertutup oleh pola seperti api, fitur wajahnya masih dapat dikenali. Masih agak tidak pasti, Lan Wenyan bertanya dengan penuh kewaspadaan, apakah murid magang junior Ye Jing. Pihak lain memutar kepalanya, tatapannya menyerupai api, yang mungkin menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Namun, dia masih mengangguk, itu benar, ini aku. Lan Wenyan bertanya dengan rasa ingin tahu, di Siling Dragon Abyss sebelumnya, kamu. Mendengar nama Siling Dragon Abyss, kemarahan yang jelas muncul di mata Ye Jing, saat ekspresinya juga berubah dingin, hidupku seperti itu, aku tidak bisa mati semudah itu. Petik 2. Terserah apa kata kamu, baiklah kau baik-baik saja, Lan Wenyan mendesah santai, semua orang mengkhawatirkanmu. Tetap saja, saudara magang senior Yan berkata bahwa kamu terlihat seperti seseorang yang disukai oleh para dewa, dan harus bisa mengubah bahaya menjadi keberuntungan. Melihatnya sekarang, dia benar, seperti yang diharapkan. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, kata-katanya dipatahkan oleh teriakan yang kuat. Yan Zhao Ge. Mata Ye Jing tampak seolah-olah hendak menembakkan api, jika bukan karena dia, bagaimana saya bisa bertemu dengan bencana yang begitu besar. Sejak awal, dia sudah memiliki niat buruk terhadapku, ingin melihatku mati. Tetap saja, saya berhasil bertahan, kultivasi saya bahkan meningkat dalam prosesnya. Saya khawatir dia harus kecewa. Petik 2. Ye Jing mengertakkan gigi karena marah, tidak menuntut balas bukanlah cara pria, hutang ini, aku akan menagih darinya cepat atau lambat. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Lan Wenyan mengerutkan kening, saudara magang junior Ye, harap tenang. Saya mendengar tentang kejadian hari itu sesudahnya, magang senior saudara Yance Internal Crystal Furnace jatuh ke jurang yang dalam, sehingga meledak dan melukai Anda. Itu murni hal yang tidak disengaja. Petik 2. Ye Jing mendengus dingin, apakah kamu cacing gelang di dalam perutnya, karena itu tahu bagaimana dia berpikir. Apa yang dia katakan, kamu percaya saja. Petik 2. Martial Grandmaster itu, master bendera roh Crimson, awalnya datang untuk mencari masalah untuknya, namun malah dimanipulasi olehnya. Menggunakan benih api, saya dengan mudah dijadikan sasaran orang itu di tempatnya. Semua ini sesuai dengan perhitungannya. Petik 2. Sebuah artefak tingkat rendah menutupi hati nuranimu, menyebabkanmu sangat condong ke arahnya. Mendengar kata-katanya, Lan Wenyan menjadi sedikit marah, pertama-tama kamu yang rakus, dengan kemauanmu sendiri untuk merebut benih api sejati dari saudara magang senior Yan. Jika tidak, mengapa martial grandmaster itu bahkan menargetkan Anda? Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai sosok yang terkemuka? Petik 2. Setelah berhasil melewati cobaan berat hidup-hidup, aku bisa mengerti bahwa perasaanmu secara alami akan sedikit gusar dan antagonis. Aku tidak menyalahkanmu untuk itu, tapi itu tidak berarti bahwa kamu bisa melepaskan mulutmu dengan omong kosong semacam ini. Petik 2. Dia menilai Ye Jing, menggelengkan kepalanya, apa yang dikatakan saudara magang senior Yan, saya percaya. Mengapa? Saat itu? Apakah sudah anjlok ke jurang yang dalam? Kemungkinan besar Anda sudah mati. Mengapa saudara magang senior Yan harus membuang tungku kristal internalnya? Petik 2. Selain itu, seberapa berharganya tungku kristal internal? Hanya untuk membunuhmu, saudara magang senior Yan menghancurkan tungku kristal internal miliknya sendiri. Antara tungku kristal internal dari legenda, dan Anda, seorang praktisi bela diri yang bahkan belum menjadi sarjana bela diri, mana yang lebih berharga? Petik 2. Terlepas dari apakah itu aku, kamu, atau salah satu dari orang lain yang memasuki Siling Dragon Abyss bersamanya, jika saudara magang senior Yan benar-benar ingin membunuh seseorang setingkat kita, jangan bicara tentang dia yang membuat kita mati. Dengan satu serangan telapak tangan, bahkan satu tarikan nafasnya akan menjadi sesuatu yang mungkin tidak dapat kami tahan. Dan Anda mengatakan bahwa dia harus dengan sengaja menghancurkan tungku kristal internal miliknya sendiri. Petik 2. Kata-kata pihak lain menyebabkan Ye Jing langsung mengingat ketidakpedulian sebelumnya dan mengabaikan yang ditunjukkan Yan Zhao Gei kepadanya. Kehancuran, kemarahan dan kebencian yang diarasakan di Siling Dragon Abyss semakin meroket, hampir menghabiskan kewarasan Ye Jing. Murid kembar Ye Jing semerah api, sebuah artefak tingkat rendah, sudah bisa mengubah Anda menjadi anjing Yan Zhao Gei. Kalau begitu, aku akan mengalahkan anjingnya dulu, lalu tuannya. Dengan raungan marah, dia melonjak ke udara, menerjang ke arah Lan Wenyan. Karena lengah, Lan Wenyan hanya bisa merasakan gelombang panas yang membara menuju ke arahnya, hampir membuatnya mati lemas. Setelah selamat dari cobaan berat, kultivasi Ye Jing benar-benar meningkat pesat. Tanpa berani ragu, Lan Wenyan segera memasang perisai, tepatnya artefak kelas rendah yang telah diberikan Yan Zhao Gei kepadanya sebelumnya. Hanya saja melihat perisai ini, Ye Jing seolah-olah musuh yang dibenci tepat di depan matanya, menjadi lebih marah saat tinjunya menghantam Lan Wenyan seperti badai yang menderu, badai yang mengamuk. Seolah-olah dia tidak tahu kelelahan, tinjunya yang seperti baja tak henti-hentinya memukul, seperti gelombang tak kena lelah yang menyebabkan erosi lambat dan akhirnya runtuh dari punggung gunung. Merasa sulit untuk memanfaatkan kekuatan pertama dari artefak tingkat rendah dengan benar, Lan Wenyan sebenarnya tidak bisa menahan Ye Jing dengan tangan kosong. Akhirnya, artefak itu dikirim terbang dari tangan Lan Wenyan. Namun, gerakan meninju Ye Jing tidak berhenti, karena dia langsung mengirim Lan Wenyan terbang juga. Melihat lawannya yang telah mendarat di tanah, darah mengalir tanpa henti dari sudut mulutnya, tatapan Ye Jing dingin, niat membunuh terus-menerus terpancar dari matanya. Hanya setelah beberapa waktu berlalu barulah dia akhirnya mengalihkan pandangannya. Saat penglihatannya beralih ke perisai yang telah jatuh ke samping, matanya sekali lagi mulai berkobar dengan api kemarahan dan kebencian. Dia bergegas ke arah itu, menendang, langsung mengirim perisai itu terbang jauh ke kejauhan. Perisai berubah menjadi titik hitam kecil, menghilang di antara pegunungan yang jauh. Ye Jing menatap Lan Wenyan yang setengah mati dengan kebencian, lalu berbalik dan pergi, menuju ke kedalaman pegunungan. Dengan bantuan cincinku, aku membentuk kembali tubuh kedaginganku, tetapi, karena seni bela diri yang aku latih, menjadi jauh lebih temperamental dan cepat marah daripada sebelumnya. Setelah berjalan beberapa lama, Ye Jing akhirnya tenang, saat penyesalan samar juga mulai muncul di dalam hatinya. Meskipun Lan Wenyan memang bias terhadap Yan Zao Ge, dia tidak pernah benar-benar membantu Yan Zao Ge untuk menyakitiku, sebenarnya. Hampir membunuhnya, saya sedikit gegabuh. Petik 2 Tapi saat dia memikirkan tentang apa yang dia alami sampai ke titik ini, kemarahan di dalam hatinya melonjak sekali lagi, Yan Zao Ge. Huff, setelah melihat tingkah laku Lan Wenyan hari ini, aku bisa membayangkan bahwa kebanyakan orang lain dari klan pasti memakai celana yang sama dengan Yan Zao Ge. Ayahnya adalah tetua klan, dan pasti akan melindunginya. Jika saya ingin keadilan ditegakkan, akan lebih sulit untuk melakukannya. Petik 2 Tapi lalu kenapa? Jika saya tidak mengungkap sisi buruk Yan Zao Ge, dan mendapatkan keadilan yang saya cari, bukankah itu berarti bahwa semua rasa sakit yang saya derita menjadi sia-sia. Petik 2 Kekuasaan, jika saya ingin keadilan ditegakkan, pertama-tama saya harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika saya lebih kuat dari Yan Zao Ge, dan lebih kuat dari ayahnya, bagaimana mereka berani menyakiti saya, dan memutarbalikan fakta agar terlihat tidak bercelah. Petik 2 Ye Jing mengangkat kepalanya, melihat ke puncak gunung, tatapannya dingin dan keras seperti baja, sementara panas seperti api yang membara. Aku pasti harus menggenggam kekuatan terkuat untuk bisa menegakkan keadilan untuk diriku sendiri, dan milikku pasti harus menjadi kekuatan yang lebih tinggi dari duo ayah dan anak Yan Zao Ge itu. Petik 2 Yan Zao Ge, tunggu saja, apa yang kau hutangku, aku akan minta kau membayarku kembali sepenuhnya. Petik 2 Ye Jing melukai sesama anggota klan. Yan Zao Ge memandang Ah Hu yang berdiri di depannya, agak terkejut. Bahwa Ye Jing masih hidup tidak mengejutkannya. Berita kemunculannya kembali telah diturunkan ke klan. Bagi Yan Zao Ge, ini hanya bisa menjadi hal yang baik, karena itu telah sepenuhnya menvalidasi apa yang dia katakan kepada para Inquisitornya selama interogasi. Yan Zao Ge sama sekali tidak khawatir menghadapi tuduhan Ye Jing secara langsung, ketika dia menggunakan upacara perenungan jiwa darah untuk mereproduksi pemandangan waktu itu, semua secara alami akan terungkap. Tapi baru saja muncul kembali, Ye Jing hampir memukul Ilan Wenyan sampai mati. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimengerti Yan Zao Ge, betapapun dia menggaruk kepalanya. Orang itu, ketika jatuh ke dalam jurang, apakah dia secara kebetulan menderita gegar otak yang serius? Yan Zao Ge benar-benar bingung, mengapa dia berubah menjadi seorang maniak yang kejam? Ahu terkeke, orang yang bermargai Ye itu tampaknya sangat berprasangka buruk terhadapmu, Tuan Muda. Ketika murid itu mencoba membela Anda, dan sebagai akibatnya, dia sedikit berdebat dengannya, dia tampak marah. Petik 2. HSSB 36, karakter utama di luar jalur. Setelah selamat dari cobaan beratnya, orang yang bermargai Ye itu benar-benar mengalami lompatan besar dalam kultivasi. Bahkan dengan artefak tingkat rendah di tangan, Tuan Muda, murid yang dihancurkan tidak mampu mengalahkan dia dengan tangan kosong. Petik 2. Mendengarkan narasi Ahu, Yan Zao Ge tidak terkejut. Itu adalah halo karakter utama itu, dia adalah yang terpilih. Setelah berhasil melewati cobaan berat hidup-hidup, dia secara alami akan mengalami peningkatan kekuatan. Namun, perbuatan Ye Jing saat ini masih agak menyimpang darinya dalam ingatan Yan Zao Ge. Lebih antagonis, lebih keras kepala, sementara juga lebih temperamental, dan cepat marah, Yan Zao Ge mengelus rahang bawahnya, merenung, sepertinya cincin itu telah berhasil membantunya membentuk kembali tubuh kedagingannya, itu juga membawa beberapa hal negatif efek samping. Jika itu adalah seni rahasia yang secara negatif mempengaruhi emosi seseorang ketika dibudidayakan bahwa Ye Jing, yang basis kultifasinya saat ini serta kekuatan keduanya membutuhkan temper, saat ini sedang berkultifasi, akan sangat mudah baginya untuk jatuh di bawah pengaruhnya. Petik 2. Dari sudut pandang ini, setelah tubuh dagingnya dihancurkan terlebih dahulu, kemudian ditempa kembali, mungkin sebenarnya tidak cocok untuk Ye Jing saat ini. Jika dia mengalami kesengsaraan ini ketika kultifasinya berada pada tingkat yang lebih tinggi, mungkin masalah ini tidak akan muncul. Petik 2. Dari kesannya, rute emosi orang tertentu sepertinya sedikit keluar jalur. Oh, betapa dosa yang besar, sungguh dosa yang besar. Petik 2. Tetap, tatapan Yan Zauge berangsur-angsur berubah dingin, kamu berhak berkeliling memukuli orang hanya karena ini. Setelah menyortir pikirannya, Yan Zauge melihat ke arah Ah Hu, setelah klan menerima berita, apa yang mereka katakan. Ah Hu menarik kembali bibirnya, pertama, orang itu telah melukai sesama murid karena niat buruk, dia secara alami harus dihukum. Tentu saja, penyelidikan masih akan dilakukan untuk mencari tahu dasar, klan tidak akan hanya mendengarkan klaim sepihak. Petik 2. Selanjutnya, Tuan Muda, penilaian Anda hari itu juga terbukti benar, dari Ye Jing yang berhasil bertahan melalui cobaan beratnya, bahkan berhasil keluar dari siling dragon abis hidup-hidup. Petik 2. Namun, karena kebencian dan kemarahan Ye Jing terhadapmu terlalu kuat, masih ada orang yang meragukan penjelasan awalmu, percaya bahwa masih ada cerita di dalam tentang masalah ini yang masih menunggu untuk diungkap. Oleh karena itu, setelah menangkap dan mengamankan Ye Jing, saya khawatir Anda, Tuan Muda, benar-benar harus pergi dan melakukan upacara perenungan jiwa darah bersama dengannya. Yan Zauge mengangkat bahunya, aku baik-baik saja dengan itu. Melihat kinerja Ye Jing sekarang, pihak paman magang kedua mungkin tidak ingin membunuhnya untuk menjebaku. Sebaliknya, mereka mungkin berpikir tentang bagaimana secara pribadi mendapatkan apa yang disebut cerita orang dalam darinya secara langsung, untuk mempersulit saya. Petik 2. Ah Hu menggaruk kepalanya, kenapa aku tidak menemukannya sebelumnya, orang yang bermargaya itu tampaknya sangat ahli dalam membuat masalah. Petik 2. Haha, Yan Zauge hanya tertawa, tidak berbicara. Ada apa dengan ini? Ah Hu tertawa sederhana, teman ini, sepertinya dia akan menghancurkan dirinya sendiri di tangan klan kali ini. Petik 2. Tuan Muda, karena klan sudah membuat keputusan, bukankah kita tidak perlu mengganggunya lagi? Ini juga untuk menghindari pembicaraan, jangan sampai kami membuat orang lain merasa bahwa Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda sembunyikan dengan cara apapun, sehingga ingin membunuh orang itu. Petik 2. Dalam situasi seperti itu, jika Anda, Tuan Muda, sekali lagi dijadikan kambing hitam oleh orang lain, itu akan sangat tidak adil. Jika ada yang kau tahu, menyerahkannya pada klan yang bertanggung jawab atas masalah ini akan baik-baik saja. Petik 2. Yan Zauge hanya berkata dengan lembut, tidak membunuhnya saja tidak masalah. Jangan mengikat tangan dan kakinya, dan beritahu saya segera setelah Anda menemukannya. Saya pribadi akan pergi dan memberinya yang bagus, untuk menjelaskan hal-hal kepada magang junior saudara Lan, sebelum menyerahkan masalah ini ke klan. Petik 2. Saudara laki-laki yang masih magang, Lan, terluka oleh Ye Jing di akunku, ingat itu tercermin setelahnya. Selain obat untuk luka dan persediaan nutrisi lainnya, katakan juga padanya bahwa aku memiliki artefak kelas menengah yang disediakan untuknya di sini. Hari ketika dia mencapai ranah cendikiawan bela diri adalah hari di mana artefak itu akan jatuh ke tangannya. Petik 2. Ahu tertawa sederhana, Ya, Tuan Muda. Yan Zauge menganggupkan kepalanya, pandangannya jatuh sekali lagi ke puncak gunung yang tinggi di kejauhan. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam muncul di depan Yan Zauge, dengan hati-hati memberinya sebatang rumput roh, Tuan Muda, telah ditemukan. Mata Yan Zauge langsung cerah, anggrek emas sepuluh daun. Menerima rumput roh dan menilai dengan hati-hati sejenak, senyum di wajah Yan Zauge berkembang, saat dia melawan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak ke surga. Dia awalnya mengira bahwa batang dari sepuluh daun anggrek emas hanya akan berumur beberapa ratus tahun. Namun, ternyata itu adalah salah satu yang berusia lebih dari seribu tahun. Bagaimana mungkin Yan Zauge tidak senang dengan hal itu? Bagaimanapun, anggrek emas sepuluh daun sangat langka. Ditambah dengan fakta bahwa mereka sering dipetik sebelum mereka tumbuh dewasa, anggrek emas sepuluh daun seribu tahun tidak lebih mudah didapat daripada benih api sejati leaflame. Sekarang, setelah mendapatkan tangkai seperti itu dengan begitu mulus, Yan Zauge secara alami bersuka cita. Pria berpakaian hitam itu terus berbicara, Tuan muda, saat mencari anggrek emas sepuluh daun, kami menemukan lembah yang luar biasa secara tidak sengaja. Yan Zauge bertanya, Luar biasa dalam hal apa? Itu adalah lembah glasial. Agak tertarik sekarang, Yan Zauge bertanya, Oh, lembah glasial. Di mana? Pada saat seperti ini tahun ini, Pegunungan Luliao sangat panas. Namun, gletser benar-benar ada, ini secara alami menarik perhatian Yan Zauge. Pria berpakaian hitam itu menjawab, Itu benar, ini memang lembah glasial. Selain itu, tampaknya juga dalam skala besar, sementara tidak terlihat seperti muncul secara alami. Petik 2 Hanya saja ketika kami menemukannya, tampaknya ada semacam kelainan yang terjadi di sana, itu seperti gempa bumi sedang terjadi. Petik 2 Setelah mendapatkan anggrek emas 10 daun, Yan Zauge tidak punya pekerjaan lain. Dia berkata, Pimpinlah, mari kita lihat. Petik 2 Pesta itu maju melewati pegunungan. Semakin jauh mereka berjalan, semakin dingin udara di sekitarnya. Ini jelas bukan hasil dari perubahan alami dalam iklim. Selama musim ini setiap tahun, seluruh pegunungan Luliao selalu sepanas bagian dalam kapal uap. Yan Zauge mengerti bahwa pesta itu sudah semakin dekat ke lembah glasial itu. Setelah berjalan agak jauh, terlepas dari kenyataan bahwa matahari yang berapi-api bersinar tepat di atas kepala mereka, kesejukan yang jelas sudah bisa dirasakan di udara. Ahu berjalan ke jurang yang jauh, menatap kekejauhan untuk beberapa lama sebelum akhirnya menghela nafas panjang, Tuhan muda, kita sudah sampai. Yan Zauge juga berjalan ke tepi jurang. Apa yang muncul di depannya adalah, secara mengesankan, sebuah ngarai yang sangat besar, yang luar biasa karena itu sepenuhnya tertutup oleh es dan salju. Berkeliaran selama beberapa puluh kilometer, lembah itu menyerupai dunia es, seolah-olah naga putih yang sangat besar sedang berjongkok di dalam hutan lebat. Di tebing yang membentuk lembah itu ada es dan salju yang transparan dan seperti kristal, berkedip-kedip dengan pancaran yang menyilaukan di bawah sinar matahari. Jika dilihat oleh orang normal, mereka akan merasakan sakit yang menusuk di mata mereka, hampir seperti akan menjadi buta. Di luar lembah, masih ada hutan primitif yang hijau di musim panas, namun, berjalan ke lembah, seolah-olah seseorang langsung beralih dari puncak musim panas ke puncak musim dingin yang paling keras. Perbedaan ekstrim antara keduanya memancarkan perasaan aneh. Setelah mengamati ini sejenak, Yan Zauge mulai turun sambil berkata, Ayo masuk. Di muara lembah, jelas dapat dirasakan bahwa tanah di dalam lembah itu bergemuruh hebat, sumbernya datang dari bawah tanah. Saat parti itu maju ke medan pertempuran, yang menyambut mereka adalah dunia yang seluruhnya terdiri dari es dan salju, saat sosok mereka terpantul dari gletser transparan besar yang permukaannya sehalus cermin. Yan Zauge dan Ahu berjalan di garis depan. Saat mereka mencapai inti, wilayah lembah yang paling dalam, sebuah danau es yang sangat besar muncul di hadapan mereka. Arus bawah yang bergolak dapat dilihat di dasar danau, bergelombang dalam kekacauan, saat suara samar auman naga bergema. Yan Zauge menatap ke permukaan danau sejenak, lalu melihat lagi ke lembah sekitarnya sebentar, sebelum bergumam pada dirinya sendiri, tempat ini, sebenarnya tampaknya menjadi tempat peristirahatan bagi tulang-tulang glasial Cidregen. Tidaklah mengherankan bahwa bahkan di lingkungan yang sangat panas, lembah glasial yang aneh dapat terbentuk. Petik 2. Jiwa naga bersemayam di dalam tulang mereka. Seseorang pasti telah mengganggu dan membangkitkan jiwa naga glasial, sehingga menyebabkan ketidaknormalan di sini dan menyebabkan semua keresahan ini. Petik 2. Mendengar kata-katanya, mata Ahu langsung berbinar, jiwa tulang naga glasial. Tuan muda, ini memang benda yang bagus ah. Petik 2. Segera setelah itu, dia menggosok kedua tangannya yang besar dengan agak malu-malu, tapi, Tuan muda Ah, jika itu benar-benar jiwa tulang naga glasial, aku khawatir itu hanya bisa diperoleh oleh Marsial Grandmaster, apapun yang harus kita lakukan. Petik 2. HSS B37, Jiwa Tulang Naga Glasial, Gadis Yin Extreme. Ahu melihat dengan sedih ke permukaan danau es, jika itu benar-benar jiwa tulang naga glasial dan kita benar-benar tidak memiliki cara untuk mendapatkannya, itu akan sangat disayangkan. Tuan muda, bagaimana kalau saya kembali untuk meminta bantuan? Meskipun kita mungkin harus membagi sedikit keuntungan kita, setidaknya itu akan lebih baik daripada keluar dari harta karun ini dengan tangan kosong. Petik 2. Yan Zaoge sama-sama menatap permukaan danau. Di bawahnya, samar-samar dia bisa melihat bayangan hitam besar bergerak, menyebabkan langit bergolak dan bumi terbalik, karena seluruh lembah glasial tampak bergetar bersamanya. Setelah merenung sejenak, sedikit senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulut Yan Zaoge, mungkin, ada jalan. Kita dapat mencoba. Dia mengeluarkan pelat logam kecil, melihat bagian-bagian yang terfragmentasi dari tulisan dan pola kuno yang tertulis di permukaannya, sebelum memasukkan sebagian auraki miliknya ke dalamnya. Pola pada pelat logam kecil langsung mulai bersinar dengan cahaya putih. Saat ini, di dalam lingkungan lembah glasial yang sangat dingin, cahaya putih tampak bersinar lebih cemerlang dari biasanya, karena secara bertahap memancarkan kilau biru es. Yan Zaoge mengedarkan seninya yang dalam tanpa suara, karena auraki miliknya juga mulai berubah suram dan dingin. Sambil berdiri tepat di depan permukaan danau es, dia membungkuk, membiarkan lempengan logam kecil itu menyentuh lapisan es yang menutupi danau. Saat berikutnya, gemuruh di bawah danau sepertinya telah terdiam sesaat. Kemudian, dengan cepat kembali, menjadi lebih ganas dan lebih ganas, karena lapisan es yang menutupi danau mulai retak di beberapa tempat. Pelat logam kecil itu tiba-tiba meletus dengan kekuatan besar, sebenarnya hampir menyebabkan Yan Zaoge kehilangan pegangannya. Yan Zaoge memberikan kekuatan tambahan pada jari-jarinya, mencubit pelat logam dengan erat. Dia sekarang merasakan kekuatan hisap jelas yang memancar dari dalam danau, ingin menyedot pelat logam ke kedalamannya. Dari dalam danau, Auman Naga menjadi lebih jelas dan tajam. Saat dia berdiri, aliran udara tak terlihat datang menyelimuti seluruh tubuhnya, berkedip dengan kilau logam yang samar. Setelah mengeluarkan auranya, Yan Zaoge melangkah maju, melangkah ke danau es. Dengan auranya yang melindungi tubuhnya, serta secara otomatis menjaga agar air danau yang sedingin es tidak bersentuhan dengannya, sosok Yan Zaoge memudar saat dia tenggelam ke dalam danau. Ah Hu memerintahkan yang lainnya untuk berjaga-jaga, sebelum buru-buru mengikuti Yan Zaoge ke dalam air. Begitu berada di dalam air, menuju ke bawah, keduanya melewati sejumlah besar gletser, karena air sedingin es di sekitarnya terus-menerus berkumpul menuju pelat logam kecil di tangan Yan Zaoge. Diselimuti oleh cahaya biru es, pelat logam kecil itu secara bertahap mulai memulihkan dirinya sendiri. Senyuman ringan muncul di wajah Yan Zaoge. Saat berikutnya, sosok hitam besar di depannya berkedip, saat itu mulai bergerak. Saat semakin dekat, dia benar-benar melihat tulang ekor naga yang tebal. Mendarat di atas tulang ekor naga bersama dengan Ah Hu, Yan Zaoge menstabilkan sosoknya, berjalan di samping tulang naga saat mereka bergerak dengan keras di bawah permukaan danau es. Yan Zaoge dengan kuat menggenggam pelat logam kecil di tangannya, secara akurat menusuknya ke celah tempat dua tulang terhubung. Tulang naga itu bergidik. Dari tulang belakang tengah, cahaya putih samar menyala, menembus seluruh bagian tulang. Yan Zaoge mengulurkan tangannya yang lain, menekan cahaya putih di permukaan tulang naga. Itu sedingin es saat disentuh, sehingga dia masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang bahkan dengan auranya yang melindungi tubuhnya. Perubahan Yan Zaoge diam-diam melafalkan di dalam hatinya saat dia mengaktifkan seni rahasia, cahaya putih pada tulang naga langsung mulai berubah. Seolah ditarik dengan paksa oleh kekuatan besar, cahaya putih mulai memisahkan dari tulang naga. Di sampingnya, Ahu sudah lama disiapkan. Dia menunjukkan sepotong besar profound jade biru es, memberikannya ke Yan Zaoge. Yan Zaoge menggenggam tulang naga dengan satu tangan sambil memegang giyok mendalam di tangan lainnya. Sangat cepat, cahaya putih mulai memancar secara bertahap dari mendalam jade, raungan naga terdengar dari dalam. Jiwa tulang naga glasial mulai ditarik keluar dari tulang naga dalam aliran yang tak henti-hentinya, sebelum, melalui Yan Zaoge, itu disegel di dalam batu giyok mendalam biru es lagi. Ekspresi Yan Zaoge normal, hanya saja wajahnya secara bertahap dikaburkan oleh lapisan biru samar, yang segera mulai berdenyut tanpa henti. Melihat ini, Ahu menghela nafas lega, mengetahui bahwa semuanya berjalan lancar. Setelah ini, tuan mudah hanya perlu menghabiskan sedikit waktu sebelum berhasil mendapatkan jiwa tulang naga glasial yang berharga. Namun, ekspresi Yan Zaoge belum rileks, ada orang lain, ke arah kepala naga, mencoba menarik keluar dan mendapatkan jiwa tulang naga glasial. Orang-orang yang mengganggu jiwa tulang naga glasial dan menyebabkan gempa bumi, sepertinya itu mereka juga. Petik 2 Yan Zaoge menggerakkan matanya untuk melihat, melihat bahwa sementara keduanya stabil di tulang ekor naga, seluruh tubuh naga sangat panjang, dan meluas jauh di antara tumpukan batu di dasar danau. Kerangka dari seluruh tubuh bagian atas naga, termasuk tengkoraknya, masih diperpanjang entah kemana. Menutup matanya, Yan Zaoge memfokuskan pikirannya untuk terhubung dengan jiwa tulang naga glasial, saat adegan lain secara bertahap mulai muncul di benaknya. Banyak gambar mulai berkedip di depan mata Yan Zaoge dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di lembah yang luas, di kedalaman gua, angin dingin bertiup. Itu sama seperti dunia es pahit. Di titik terendah dari gua itu ada sebuah kolam, begitu dalam sehingga tampak tak berdasar. Di dasar kolam, yang telah direduksi menjadi tulang telanjang, adalah tengkorak besar naga chi glasial, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah sedang tertidur lelap. Air danau tiba-tiba beriak, saat seorang gadis muda yang sangat cantik dan menyegarkan dengan gaun putih tiba-tiba muncul di dalamnya. Penampilan gadis itu sama sekali tidak kalah dengan si Kongking. Fitur wajahnya sempurna dan tanpa celah, sepasang matanya yang seperti rusak betina cerdas namun lembut dan rapuh, membangkitkan perasaan hangat dan lembut di dalam diri mereka yang melihatnya. Ini adalah bagian dari memori yang terfragmentasi yang masih dimiliki jiwa tulang naga glasial dari sebelumnya, mengingat jalannya peristiwa yang telah berlalu. Namun, yang diperhatikan Yan Zauge adalah fakta bahwa pihak lain ternyata adalah seseorang yang dia kenal. Meskipun mereka tidak memiliki urusan pribadi, Yan Zauge jelas tidak melakukan kesalahan. Gadis yang dimaksud bernama Meng Wan, dia adalah murid dari klan Matahari Suci. Menarik, murid Yan Zauge berkobar sedikit. Beberapa tahun yang lalu, artefak suci yang sangat kuat tiba-tiba muncul di dunia delapan ekstremitas. Artifak ini dikenal sebagai Crown of Extreme Yin. Meskipun sumbernya tidak diketahui, kekuatannya adalah kelas atas, dalam delapan ekstremitas dunia setelah bencana besar, itu adalah artefak terkuat yang pernah muncul. Namun, artefak suci ini agak aneh, bahkan jika salah satunya adalah Marsial Saint, dia mungkin tidak dapat memimpin dan mengaktifkan bahkan sedikit kekuatannya. Hanya gadis-gadis dari tubuh Extreme Yin, yang, setelah memasuki alam cendikiawan bela diri, dapat mengaktifkan jumlah terbatas dari kekuatan yang tersimpan di dalamnya. Namun, mahkota Yin Extreme ini benar-benar terlalu kuat. Bahkan ketika diaktifkan oleh Maiden of Extreme Yin dari ranah Marsial Scholar, itu sudah bisa menggunakan kekuatan dari artefak suci yang khas, bahkan jika itu hanya untuk waktu yang singkat. Setelah menemukan rahasia penting di balik ini, delapan dunia ekstremitas langsung menjadi hirup pikuk, karena berbagai tempat suci mulai berkeliling mencari gadis-gadis muda Extreme Yin untuk dibawa kembali sebagai murid. Hanya saja Maiden dari Extreme Yin langka sejak awal. Selanjutnya, mereka hanya bisa memilih mereka yang memiliki usia yang sesuai untuk mulai berkultivasi di dao bela diri. Namun, dengan populasi besar dari delapan dunia ekstremitas, mereka masih berhasil menemukan beberapa kandidat, yang masing-masing terserap ke dalam tanah suci yang berbeda. Mahkota Yin Extreme terlalu kuat. Jika seorang praktisi bela diri wanita di alam Martial Scholar sudah bisa menggunakan kekuatan yang begitu besar dengannya, jika salah satu dari mereka, sebagai Maiden of Extreme Yin, berhasil mencapai alam Martial Grandmaster, hasilnya akan benar-benar tak terbayangkan. Kekuatan besar manapun yang berhasil mendapatkan kendali tunggal atas mahkota Yin Extreme, tempat suci lainnya akan sulit menerimanya. Namun, memiliki efek restriktif yang sangat besar pada musuh lama dari delapan dunia ekstremitas, Ras Iblis Api, kekuatan mahkota Yin Extreme adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh delapan dunia ekstremitas. Jadi, setelah membahas masalah ini, berbagai tempat suci memutuskan bahwa sesekali, mereka akan mengadakan pertarungan Yin Extreme, di mana semua gadis Yin Extreme akan bersaing, pemenang diberikan hak atas mahkota ekstrem. Yin untuk periode waktu berikutnya. Pada saat ini, seorang Maiden of Extreme Yin dari ranah Martial Grandmaster belum muncul. Dengan demikian, pertarungan Yin Extreme adalah sesuatu yang dapat diterima oleh semua kekuatan, dan berjalan dengan damai. Berbagai tempat suci semuanya melakukan banyak upaya dalam mengolah Maiden of Extreme Yin mereka. Meng Wan, persisnya Maiden of Extreme Yin Sun Clan. Karena fisik Yin Extreme-nya, lingkungan kolam sedingin es adalah tanah yang sangat berharga baginya. Tetap saja, melihat gambar-gambar di dalam fragment memori jiwa tulang naga glasial, Meng Wan tampaknya tidak memasuki kolam sedingin es ini untuk berkultivasi, dia juga tidak menemukan jiwa tulang naga glasial yang tenang dan tertidur. Situasinya, tampak agak aneh. Tidak lama kemudian, di dalam kolam sedingin es yang berisi tengkorak naga, orang lain mendarat dan muncul. Saat dia melihat, Yan Zhaoghe tidak bisa menahan nafas karena kebetulan. Orang yang baru saja tiba juga seseorang yang dia kenal. Tubuh bagian atasnya telanjang, rambut mengalir di belakang punggungnya, coretan pola seperti api yang terlihat di tubuhnya, ini jelas tidak lain adalah Ye Jing. HSS B38, Kumpulkan Bunga Dulu. Dari sudut pandang Yan Zhaoghe, dari saat Meng Wan memasuki air, situasinya sudah tampak sedikit salah. Ada tanda-tanda yang tampaknya menyarankan bahwa dia akan kehilangan kendali dan segera menderita penyimpangan kultivasi. Sekarang, duduk dalam posisi meditasi, seluruh dirinya dikelilingi oleh air kolam yang sedingin es, terayun-ayun sedikit bersamanya, wajahnya yang indah dan jernih terkadang diwarnai hijau, terkadang merah, karena kedua warna itu berkedip dan saling bertukar sesekali. Matanya tertutup rapat, alisnya mengepal, saat ekspresi menyakitkan terlihat samar di wajahnya. Yan Zhaoghe berpikir, seperti yang saya pikirkan, dia ada di sini bukan untuk memasuki kolam untuk berkultivasi. Sebaliknya, pasti tubuhnya sendiri telah menemui masalah, menyebabkan dia ingin menggunakan kolam es ini untuk membantu menekannya. Tepat pada saat ini, Ye Jing juga memasuki kolam. Dia melirik Meng Wan, sedikit penasaran. Dipengaruhi oleh kolam sedingin es, pola seperti api di tubuhnya bersinar merah terang, karena memancarkan suhu yang sangat tinggi. Membuka matanya, Meng Wan juga melihat Ye Jing. Pandangan kaget dan hati-hati muncul di matanya yang seperti rusak betina. Dalam kondisinya saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah mempertahankan kondisinya saat ini secara paksa, menjaganya pada keseimbangan lemah yang telah dia atur. Karena itu, dia tidak punya alat pertahanan diri yang tersisa. Ye Jing bahkan tidak perlu menyerangnya, hanya sedikit gangguan, dan dia tidak akan pernah bisa pulih. Seolah-olah telah mendeteksi keadaan Meng Wan saat ini, Ye Jing tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerangnya. Setelah mempertimbangkan secara mendalam sejenak, dia mulai mendekatinya perlahan. Dia menunjuk Meng Wan, menyampaikan bahwa dia tidak memiliki niat buruk, dan hanya ingin membantunya. Panas seperti api, telapak tangan kembar Ye Jing terulur perlahan keluar. Bahkan di dalam kedalaman kolam sedingin es, seolah-olah panas yang mereka pancarkan masih bisa dirasakan. Meng Wan mengedipkan matanya, menggigit bibirnya, sebelum dia juga mengulurkan telapak tangannya, yang dengan sempurna bertemu dengan telapak tangan kembar Ye Jing di dalam air kolam. Dia memiliki fisik ekstrim yin, sementara tubuh daging Ye Jing saat ini yang ditempa kembali, karena alasan khusus, jelas merupakan fisik yang terbakar sepanas api. Keduanya, satu yin, satu yang, kebetulan bisa hidup berdampingan, sambil memiliki efek saling menekan. Sementara kultivasi Ye Jing saat ini masih jauh lebih rendah dari Meng Wan, pada saat ini, itu seperti hujan deras yang tepat waktu, kebetulan dapat menyelesaikan masalah langsung Meng Wan yang mendesak. Dengan bantuannya, Meng Wan yang telah berisiko mengalami penyimpangan kultivasi memiliki auraki di dalam tubuhnya secara bertahap tenang, kembali ke keadaan semula, damai. Melihat pemandangan ini, bagaimanapun, Yan Zao Ge hanya memutar matanya. Skenario ini, betapa familiarnya ah. Sungguh pertemuan pertama yang luar biasa. Meskipun dia tidak merawat lukanya dengan dia yang tidak berpakaian, sementara berhubungan beberapa kali lagi di masa depan, bukankah banyak hal, ahem, ahem, yang akan terjadi pada mereka. Keberuntunganmu dengan wanita benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata. Namun, dipengaruhi oleh riak auraki, di dalam lapisan es di dasar kolam, pada kerangka besar naga Ciglasial, cahaya putih samar melintas melewati tengkorak naga. Jiwa tulang naga glasial, mulai secara bertahap terbangun dari tidur nyenyaknya. Kolam mulai bergetar, air sedingin es di dalamnya mulai bergolak tanpa henti. Di dalam lapisan es di dasar kolam, rongga mata hitam pekat dari tengkorak naga besar tiba-tiba menyala dengan cahaya biru es. Sesaat kemudian, lapisan es benar-benar hancur, saat raungan naga yang agum bergema. Kerangka naga Ciglasial mulai memancarkan sinar cahaya putih. Di dalam kolam, seolah tsunami tiba-tiba meletus. Air kolam membentuk pusaran air besar, ingin merobek segala sesuatu yang tertelan di dalamnya menjadi serpihan. Di kedalaman danau yang sedingin es, Meng Wan dan Ye Jing, telapak tangan yang bertemu dengan telapak tangan, digerakkan oleh pusaran air, saat mereka dengan getir menahan tekanan yang diberikannya pada mereka. Di bawah pusaran air, tengkorak raksasa naga Ciglasial menjulurkan kepalanya keluar dari kedalaman kolam, membuka rahangnya lebar-lebar saat ia mengaum berulang kali. Pergerakan kerangka naga menyebabkan seluruh kolam bergetar, efeknya bahkan menyebar ke daratan itu sendiri. Sekarang, tulang ekor naga yang terletak di lembah glasial juga terkena dampaknya. Seiring waktu berlalu perlahan, Meng Wan dan Ye Jing secara bertahap menjadi terbiasa dengan gaya sentrifugal yang disebabkan oleh pusaran air, saat mereka mulai memikirkan cara untuk melepaskan diri dari situasi tersebut. Secara bertahap, tubuh Meng Wan ditarik oleh kerangka naga Ciglasial, saat dia diseret ke tengkorak naga dan dipegang erat di tempatnya oleh kekuatan hisap di sana. Mendorong art mendalam tubuhnya hingga batasnya, aliran cahaya putih muncul di tengkorak naga, langsung mulai meresap ke dalam tubuhnya. Melihat adegan ini diputar ulang, Yan Zauge menyadari, fisik yin ekstrim, benar-benar hadiah dari surga ah. Seperti yang diharapkan, dia adalah orang yang menarik jiwa tulang naga es dari ujung itu. Setelah jiwa tulang naga glasial memasuki tubuhnya, wajah Meng Wan pertama kali memucat, sebelum benar-benar memulihkan warna kemerahan aslinya dengan cepat. Telapak tangannya menekan telapak tangannya, Ye Jing juga telah tersedot ke tengkorak naga. Meskipun pusaran air di dalam air juga masih memberikan tekanan pada Ye Jing, dia masih berhasil menstabilkan dirinya dengan paksa. Pola seperti api beredar di sekujur tubuhnya, seni rahasianya sendiri tampaknya juga telah didorong hingga batasnya. Aliran cahaya putih, dengan tangan Meng Wan sebagai medianya, juga mulai mengalir ke tubuhnya. Meng Wan tidak keberatan, sementara dia memiliki keuntungan memiliki tubuh ekstrim Yin sejak lahir, itu juga akan sulit baginya jika dia mencoba untuk menyerap seluruh jiwa tulang naga glasial sendiri. Namun, pada saat ini, tubuh besar dari glasial Chi Dragon tiba-tiba membeku sedikit. Sinar cahaya putih perlahan muncul di tulang naga, menembus seluruh tulang punggungnya dan menyebar ke tengkoraknya. Mengikuti gemetar cahaya putih yang saat ini sedang diserap oleh keduanya, itu dengan cepat mulai semakin lemah. Yan Zhao Ge tahu betul bahwa ini karena dia dan Ah Hu telah tiba, dan mulai menyerap jiwa tulang naga glasial dari tulang ekor naga. Efek dari ini telah dirasakan sampai ke tengkorak naga. Setelah berhenti sejenak, pusaran air di dalam kolam yang sedingin es meledak dengan suara keras. Lengan mereka yang menghubungkan Meng Wan dan Ye Jing dipisahkan secara paksa dengan sentakan, karena keduanya tersapu ke arah yang berbeda oleh aliran turbulensi yang dihasilkan. Fragmen memori dari jiwa tulang naga glasial sekali lagi dengan jelas menggambarkan segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Gambar demi gambar menyapu dalam sekejap sebelum fragment ingatan akhirnya berakhir, dan apa yang dilihat Yan Zhao Ge sesuai dengan apa yang saat ini terbentang di depan matanya dalam kenyataan. Melalui hubungannya dengan jiwa tulang naga glasial, Yan Zhao Ge masih bisa dengan jelas melihat situasi di ujung sana. Satu-satunya perbedaan adalah sepasang pupil bening yang masih seperti air danau sekarang muncul di depan matanya, menatap mereka. Di hadapannya adalah wajah Meng Wan, yang pikirannya sama-sama membentuk hubungan dengan jiwa tulang naga glasial. Yan Zhao Ge memandang Meng Wan dengan tenang. Datang ke dunia ini dan mempelajari mahkota Yin ekstrim, Yan Zhao Ge juga mengetahui hal yang sangat memalukan. Broadcrete Mountain miliknya sendiri, tidak memiliki Maidan of ekstrim Yin. Karena tidak mengambil seorang murid perempuan dari tubuh ekstrim Yin di bawah sayap mereka, Broadcrete Mountain secara alami tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan Yin ekstrim. Namun, ini tidak berarti bahwa kekuatan apapun yang dimiliki mahkota Yin ekstrim tidak ada hubungannya sama sekali dengan Broadcrete Mountain. Di antara beberapa tempat suci yang agung, ada beberapa dengan hubungan baik dan beberapa dengan hubungan buruk. Dan kebetulan bahwa Tanah Suci, Gunung Kredo Luas dan Klan Matahari Suci memiliki hubungan yang tidak begitu harmonis. Dirinya tidak dapat memperoleh mahkota Yin ekstrim, untuk alasan keamanan, akan lebih baik bagi pihak lain untuk tidak dapat memperolehnya sama sekali. Oleh karena itu, sementara dia sendiri tidak memiliki permusuhan dengan Meng Wan, karena ini terkait dengan tingkat kontes yang jauh lebih tinggi, Yan Zhao Ge pasti tidak akan memperlakukannya dengan mudah. Menatap ke atas, Yan Zhao Ge melihat bahwa karena dampak yang dideritanya sebelumnya, kolam itu tampak seolah-olah akan runtuh kapan saja. Dinding batu yang mengelilingi kolam pecah dan runtuh satu per satu, saat airnya mulai mengalir deras menuju beberapa sungai bawah tanah yang tak terlihat. Ye Jing diselimuti oleh air kolam. Saat mereka menyaksikan, sepertinya dia akan tersapu ke sungai bawah tanah. Melihat potensi bahaya yang dia hadapi, alis Meng Wan yang elegan sedikit berkerut. Namun, sementara dia ingin mengulurkan tangan membantu, tubuhnya saat ini sedang ditahan dengan erat oleh kekuatan hisap dari jiwa tulang naga glasial, tidak bisa bergerak. Dengan jentikan di pergelangan tangannya dan infus aurakinya, sebuah damas panjang, menyerupai tombak baja saat ditembakkan langsung melalui jeram tanpa hambatan, diperpanjang di depan Ye Jing. Ye Jing buru-buru mengambil damas putih. Saat dia melakukan kontak dengan auraki Meng Wan, pikirannya goyah dan kosong selama sepersekian detik. Pikirannya juga membentuk sedikit hubungan dengan jiwa tulang naga glasial. Selanjutnya, fitur Yan Zouge muncul di depan matanya. Mata Ye Jing langsung berubah menjadi merah. Yan Zouge. Pola seperti api di tubuhnya langsung menjadi hirup pikuk, sebenarnya mulai menyebar dengan gila-gilaan ke seluruh tubuhnya. Melihat bahwa kolam sedingin es akan benar-benar runtuh, dengan Yan Zouge ikut campur dari samping dan pembantunya sendiri Ye Jing dalam keadaan tidak stabil, Meng Wan tidak bisa menahan nafas dalam diam. Membuat keputusan cepat, dia mengedarkan artnya yang dalam melawan aliran biasanya, lalu, sambil menahan keinginan untuk memuntahkan seteguk darah, dengan paksa memutuskan hubungan antara dirinya dan jiwa tulang naga glasial, bersiap untuk melarikan diri terlebih dahulu sebelum membuat rencana lebih lanjut. Mata Ye Jing tampak seolah-olah akan keluar dari rongganya dan meledak saat semua amarah dan frustrasinya berubah menjadi kebencian yang begitu kuat sehingga menelan langit. Kemana aku pergi, kamu mengejarku, akankah kamu hanya puas saat melihatku mati? Petik 2. Aku berkata padamu, ini tidak semudah itu. Kau terkutuk, mengejarku berkali-kali. Pembalasan ini, kebencian ini, langit ini tidak memiliki cukup ruang bagi kita berdua untuk hidup berdampingan. Petik 2. Yan Zouge memandang Yang Ye Jing, tersenyum sedikit dingin, kawan kecil, kamu harus bersuka cita karena aku tidak berada di kolam sedingin es di ujungmu sekarang. Meng Wan benar-benar bereaksi cukup cepat, langsung memutuskan koneksi saat dia berpikir untuk lari, jika tidak, saya akan langsung mengirim orang ke kolam untuk memblokir dua jalan anda. Petik 2. Tetap saja, kamu berpikir dengan cara kamu sekarang, tidak mungkin aku bisa menjagamu. Bayar bunga dulu, kenapa tidak? Yan Zouge tiba-tiba menarik kembali telapak tangannya yang menekan tulang ekor naga, dan memukulnya ke arah pelat logam kecil yang terjepit di dalam celah tempat dua tulang bertemu. HSS B 39, bayangan psikologis seseorang yang menumpuk. Emosi yang mereka berdua rasakan karena telah diselamatkan oleh satu sama lain pada saat yang genting, serta berhasil melewati situasi yang sulit bersama. Akankah dia terus membangun persahabatan yang kuat dan stabil dengan gadis berdasarkan itu? Suami dan istri pulang bersama, Anda mendapatkan gadis dan uang, dan mulai berjalan di jalan menuju kesuksesan, sebelum kembali membuat masalah bagi saya. Sudah dipikirkan dengan baik, tapi bersikaplah dan turun ke sungai bawah tanah itu untuk minum yang enak seperti yang dilakukan pria baik, kamu. Yan Zouge mencibir, saat dia langsung menghentikan penyerapan jiwa tulang naga glasial, alih-alih menyerang pelat logam kecil dengan telapak tangannya. Dengan getaran keras dari lempengan logam kecil itu, seluruh kerangka naga chi glasial mulai bergetar hebat bersamanya juga. Jiwa tulang naga glasial mengeluarkan rawungan yang panjang dan agung, pada tingkat di mana itu bisa menyebabkan gendang telinga seseorang bergetar begitu banyak sehingga mereka berharap mereka tuli. Saat telapak tangan Yan Zouge meninggalkan tulang naga, hubungannya dengan jiwa tulang naga glasial juga terputus. Ye Jing dan juga Meng Wan sekarang akan merasa sulit untuk sekali lagi melihat situasi saat ini di akhir Yan Zouge. Saat mereka tertegun dan bingung apa yang harus dilakukan, jiwa tulang naga glasial mulai meletus dengan kekuatan besar, kerangka besar chi dragon glasial mulai merontar-ronta tubuhnya dengan gila-gilaan. Usaran air sekali lagi muncul di dalam kolam sedingin es, saat ombak yang ganas dan batu yang runtuh mulai turun ke seluruh sekitarnya. Kerangka glasial chi dragon tiba-tiba mengangkat kepalanya, langsung mengenai tubuh Meng Wan. Tidak dapat menahan pukulannya, seluruh tubuh Meng Wan bergetar, merasa sulit untuk terus memegang damaseknya. Ye Jing mengerang teredam karena, setelah kehilangan garis hidup dari Meng Wan, seluruh orangnya diselimuti oleh air kolam dan tersapu ke sungai bawah tanah, keberadaannya langsung tidak dapat diketahui. Matahari dan langit tidak bisa dilihat, di dalam air, hanya ada kegelapan total. Ye Jing tersapu oleh arus, seluruh tubuhnya bertabrakan dengan dinding batu sungai berulang kali. Dia hanya bisa melihat bintang, karena kehilangan kemampuan untuk menentukan di mana naik dan di mana turun. Yan, Xiao. Ye Jing ingin berteriak marah, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, karena air sungai yang sedingin es yang sedingin esnya menembus sampai ke tulang-tulangnya dibanting begitu saja ketenggorokannya, menyebabkan bagian terakhir dari kata-katanya menjadi dengan paksa mendorong kembali. Tubuhnya sekali lagi penuh dengan luka, tapi yang terbang kali ini bukanlah daging dan darahnya, melainkan aliran api. Sayangnya, nyala api yang baru saja muncul, langsung padam oleh air sungai yang dingin dan bergolak. Meng Wan sudah sadar kembali, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Di dalam air kolam yang bergolak, bahkan merawat dirinya sendiri sudah sulit. Dia hanya bisa menstabilkan sosoknya sendiri setelah banyak usaha, hanya berani bergerak setelah aliran air sudah tenang. Di dalam lembah glasial di ujung yang lain, Yan Zao Ge dengan santai dan puas saat dia sekali lagi meletakkan telapak tangannya di tulang ekor naga, mulai terus menyerap sisa bagian jiwa tulang naga glasial yang masih berada di dalam. Apa yang seharusnya menjadi pertemuan pertama yang megah dan luar biasa, sebenarnya berakhir dengan dia dalam kondisi menyedihkan seperti ini, saya ingin tahu seberapa tinggi bayangan psikologis seseorang saat ini bertumpuk. Petik 2 Yan Zao Ge tersenyum, kamu pikir ini sudah berakhir, begitu saja. Teman kecil, ini baru saja dimulai. Petik 2 Lihat sekeliling, ambil arah dari intensitas gempa. Sebelah utara dari sini, Anda akan menemukan sebuah gua, di dalamnya, pada titik terendah, Anda akan menemukan sebuah kolam. Yan Zao Ge memerintahkan. Gadis Suci Sun klan dari ekstrim Yin, Meng Wan, harus ditempatkan di daerah sekitarnya. Meskipun Ye Jing tersapu ke sungai bawah tanah, dia seharusnya masih berada di wilayah yang sama. Dengan kolam sebagai titik pusat, mulailah memperluas radius area pencarian. Petik 2 Ah Hu mengangguk, Ya, Tuan Muda. Yan Zao Ge terus tinggal di dasar danau es. Saat jiwa tulang naga glasial diserap, gerakan gelisah kerangka naga chi glasial secara bertahap mulai meredah. Setelah akhirnya selesai menyerap sejumlah besar jiwa tulang naga glasial, tangan Yan Zao Ge akhirnya meninggalkan tulang ekor naga, bergerak untuk mengambil pelat logam kecil dari celah tempat kedua tulang naga bertemu, tempat dia menjepitnya. Ah, kalau dipikir-pikir, mainan kecil ini sebenarnya dari Ye Jing, Yan Zao Ge tertawa tidak peduli, Yah, aku akan menganggapnya sebagai sesuatu yang menarik. Giyok mendalam biru es di tangannya yang lain benar-benar mengubah warna putih bersih. Sosok naga samar-samar bisa dilihat di dalam, dadanya naik dan turun. Saat raungan naga bergema dari dalam, Giyok yang mendalam tampak seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, saat ia mulai melompat-lompat sendiri. Terlepas dari kekuatan cengkeraman Yan Zao Ge, dia sebenarnya memiliki perasaan tidak benar-benar bisa menggenggamnya dengan kuat. Muncul dari danau es, Ah Hu, atas perintahnya, pergi untuk menemukan kolam sedingin es, masih ada beberapa sarjana bela diri berpakaian hitam menunggunya di sana. Tinggalkan dua orang di sini di lembah glasial untuk berjaga-jaga, dan juga beritahu klan tentang hal ini, sehingga mereka akan mengirim beberapa ahli untuk mengambil kerangka nagachi glasial. Mendengar instruksi Yan Zao Ge, salah satu cendikiawan bela diri berpakaian hitam menjawab, Ya, Tuan Muda. Meskipun jiwa tulang naga glasial yang paling berharga tidak ada lagi, kerangka nagachi glasial masih bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi. Yan Zao Ge meninggalkan lembah glasial, menuju utara untuk menemukan kolam sedingin es itu. Dalam perjalanan ke sana, dia memasukkan beberapa aurakinya ke dalam potongan Giyok mendalam yang dia pegang, menyebabkan jiwa tulang naga glasial bergidik. Dalam bentuk seberkas cahaya putih, jiwa tulang naga glasial telah berkeliaran di sekitar potongan Giyok yang mendalam. Sekarang, di oleh auraki Yan Zao Ge, itu langsung mulai melonjak ke tubuhnya. Kekuatan dari kekuatan yang dipegang di dalamnya sedemikian rupa sehingga menyebabkan rasa mati rasa menyebar. Tetap saja, Yan Zao Ge tidak memasukkannya ke dalam hati. Dengan tangisan ke dalam, samudra ki di dalam dan tiannya mulai menghasilkan ki yang jernih. Ini adalah seni mendalam ki jelas yang hanya dimiliki oleh murid garis keturunan langsung dari Broadcrete Mountain. Namun, tidak seperti praktisi bela diri Broadcrete Mountain biasa, tanda-tanda samar dari kekacauan sebenarnya bisa dilihat di ki yang jelas di dalam dan tian Yan Zao Ge. Ini adalah dasar dari bela diri dao yang telah dipelajari Yan Zao Ge dari pedoman bela diri puncak, kitab suci surgawi yang tak tertandingi, yang disimpan di dalam istana surgawi sebelum waktu bencana besar. Semua hal di dunia ini, berasal dari kekacauan yang tak terbatas dan tiada taraf. Dan dari kekacauan yang tak terbatas itu, semua hal di dunia ini bisa lahir. Di oleh ki es dari jiwa tulang naga glasial, masa kekacauan langsung berubah menjadi ki panas yang tiada taraf. Setelah bergabung dengan es ki, itu sekali lagi kembali ke keadaan semula yang kacau. Dan melalui proses ini, aura ki yang beredar di seluruh tubuh Yan Zao Ge, menjadi jauh lebih kuat dan mendominasi. Berbagai titik akupuntur utama di dalam tubuhnya samar-samar mulai menunjukkan tanda-tanda kabut biru es yang berada di dalam, dalam bentuk naga es. Di setiap titik akupuntur, melingkarkan satu naga es. Guntur naga meraung serempak, sisik di seluruh tubuh mereka berderak saat mereka mengungkapkan kekuatan yang melonjak. Setelah mengedarkan aurakinya selama 36 putaran besar, Yan Zao Ge memutuskan untuk berhenti sejenak. Dia menyimpan giok mendalam naga es dengan baik, sebelum sekali lagi mengambil pelat logam kecil itu. Saat dia melihat, terlihat jelas bahwa pola di atas tidak lagi terfragmentasi dan tidak lengkap. Sekarang dimungkinkan untuk mengidentifikasi makna yang terkandung dalam tulisan-tulisan kuno. Banyak bintang bertemu. Naga memasuki laut. Jurang kuno dan dingin. Skala terbalik mengejutkan bulan. Petik 2 Glacial Chi Dragon, yang tulangnya terkubur di sini, memang ada hubungannya dengan Glacial Dragon Martial Saint itu. Glacial Dragon Martial Saint itu tampaknya telah terlibat dalam beberapa misteri muskil tentang naga yang memasuki laut. Apakah kata-kata ini petunjuk, pesan, atau, mungkin, peringatan? Petik 2 Yan Zao Ge menggelengkan kepalanya saat dia tertawa. Menarik, menarik. Yan Zao Ge tidak terlalu peduli dengan warisan bela diri yang mungkin ditinggalkan oleh Glacial Martial Dragon Saint. Namun, artefak suci yang hilang bersamanya, bagi Yan Zao Ge saat ini, memiliki daya pikat yang sangat besar. Namun, dengan sedikit petunjuk saat ini, ini tetap menjadi hal yang agak jauh di masa depan. Yang paling diminati Yan Zao Ge sekarang adalah keberadaan Ye Jing pertama, lalu Meng Wan, yang sebelumnya juga berada di dalam kolam sedingin es. Gadis Yin ekstrim, Yan Zao Ge tertawa getir, di dalam domen surga yang sangat luas, tidak dapat menemukan satupun gadis Yin ekstrim, keberuntungan Broadcrete Mountain benar-benar buruk. Gadis-gadis ekstrim Yin sangat langka, tidak setiap tanah suci memilikinya. Dengan demikian, selama dua serangan Yin ekstrim sebelumnya, Broadcrete Mountain hanya mampu menatap diam-diam di samping, menyaksikan perwakilan dari kekuatan lain menghantamnya, pemenang mengambil mahkota Yin ekstrim ke dalam miliknya. Ini menyebabkan Yan Zao Ge merasa sangat tidak bahagia. Meskipun dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang mahkota Yin ekstrim yang hanya muncul di dunia ini setelah bencana besar, di antara manual rahasia berharga yang telah disimpan di dalam istana surgawi sebelum itu adalah seni bela diri puncak yang mana praktisi bela diri wanita dari fisik Yin ekstrim sangat cocok untuk dilatih, sebuah seni yang pasti lebih unggul dari semua seni lain yang sekarang ada dalam delapan dunia ekstremitas. Jika Broadcrete Mountain memiliki murid seperti itu, bahkan jika murid itu memiliki bakat paling biasa selain dari fisik Yin ekstrimnya, Yan Zao Ge juga akan memiliki keyakinan penuh dalam membesarkan murid itu untuk bersaing memperebutkan mahkota Yin ekstrim. Namun, seseorang tidak dapat membuat batu bata tanpa jerami, bahkan tanpa satu calon pun yang cocok, tidak ada yang bisa dia kerjakan, dan apapun yang dia katakan, oleh karena itu, juga tidak ada artinya. Yan Zao Ge memutar matanya, tubuhnya menegang karena hantu sakit sekali. HSS B40, gadis keluarga Lin meninggalkan pengasingan. Di Central Heaven Region, di mana markas Broadcrete Mountain berada, di kedalaman beberapa gunung terdapat gua yang sangat besar, tempat yang damai di mana para murid Broadcrete Mountain memilih untuk pergi ke meditasi terpencil. Pintu batu di luar gua yang sebelumnya tertutup tiba-tiba mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dari dalam, seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun melangkah keluar. Berpakaian serba putih, kecantikannya memancarkan pancaran cahaya ke hutan di sekitarnya, saat ia menyerupai bunga teratai yang mekar di malam hari. Di luar gua, ada dua pemuda menunggu. Setelah melihat gadis muda itu, senyum muncul di wajah mereka, kakak magang junior Lin meninggalkan gerbang. Lin Yu Sao dengan anggun tertawa saat dia menyapa keduanya, kakak-kakak magang senior. Kedua pemuda itu membalas salamnya. Salah satu dari mereka tertawa dan menjawab, selamat kepada siswa magang junior, saudari Lin karena telah membuat terobosan selama pengasinganmu. Jika Anda dapat menyelesaikan beberapa tugas untuk klan, Anda akan segera dapat mengenakan kingpau biru. Petik 2 Menurut aturan Broadcrete Mountain, semua murid normal harus mengenakan jubah putih. Dari Ye Jing sebelumnya, Lan Wenyan, dan Lin Yu Sao, tidak ada yang dikecualikan dari aturan ini. Untuk murid berbakat bawaan, setelah kultivasi mereka mencapai alam tertentu, mereka akan melakukannya. Di uji secara ketat oleh klan. Jika mereka lewat, mereka akan mengenakan jubah biru sebagai gantinya, dan, dianggap terpilih di antara para murid, akan diasuh oleh klan, seperti si Kong King. Pada tingkat di atasnya, seperti Yan Zao Ge, jubah mereka akan dilapisi dengan lis hitam. Murid manapun pada tingkat ini akan dianggap sebagai murid inti klan, dan akan memiliki posisi yang sangat berbeda dari murid lainnya. Setiap murid inti akan memiliki pengaruh yang cukup besar, sejalan dengan itu, sementara hak istimewa dan prestise mereka dapat dianggap yang tertinggi, jumlah mereka juga paling rendah. Lin Yu Sao tersenyum ringan dan menjawab, saya hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat, dan fondasi saya tidak stabil. Saya juga kurang pengalaman dari pelatihan luar. Adapun untuk menjadi murid berjubah biru, saya masih sangat jauh untuk mencapai level itu. Petik 2 Jika suatu saat nanti saya memiliki kesempatan untuk bepergian keluar klan dengan saudara magang senior, saya harap Anda bisa memberi saya beberapa petunjuk. Kedua pemuda itu bertukar pandang sejenak, lalu tertawa. Dalam hati mereka, mereka berpikir, dengan kakak magang kakak Yan bertindak sebagai pohon yang kuat untuk memblokir angin dan hujan untukmu, cobaan macam apa yang mungkin bisa menghentikanmu. Namun, pihak lain itu sopan dan hormat, tanpa sedikitpun mencoba memanfaatkan hubungannya dengan Yan Zaoge. Secara alami, ini membuat sikap kedua pemuda itu melunak. Sambil tertawa, mereka menjawab, dengan kakak magang saudara Yan membimbing Anda, seharusnya tidak ada kebutuhan bagi kami. Sebaliknya, jika kita memiliki kesempatan untuk berlatih dengan saudara magang senior Yan, itu akan menjadi kesempatan yang tidak disengaja bagi kita. Pada saat itu, kami harus merepotkan adik magang junior Lin untuk menyebutkan nama kami. Petik 2 Lin Yu Sao tertawa ringan lagi, pengalaman saudara magang senior Yan telah melampaui kita terlalu banyak. Tentu, dia akan punya idenya sendiri. Petik 2 Meski begitu, dari sudut pandang adik perempuan junior ini, tentu saja aku berharap bisa bepergian bersama kalian dua kakak kelas magang. Kedua pemuda itu tertawa juga, tetapi semua orang yang hadir tahu betul bahwa orang yang membuat keputusan pada akhirnya adalah Yan Sao Ge. Namun, dengan apa yang telah dikatakan Lin Yu Sao, itu sudah cukup untuk mereka berdua. Lin Yu Sao bertanya, saya tidak tahu apakah saudara magang senior tahu, tapi, mengenai saudara magang senior Yan, apakah dia di klan sekarang? Salah satu murid menggelengkan kepalanya, beberapa waktu yang lalu, saudara magang senior Yan pergi untuk memimpin sekelompok rekan murid kita dalam sebuah misi ke Siling Dragon Abyss dekat kerajaan Tang Timur wilayah Surga Timur. Kemudian, dia tinggal di sana untuk alasan yang tidak diketahui, dan belum kembali ke gunung. Petik 2. Wilayah Surga Timur Kerajaan Tang Timur, Lin Yu Sao menjadi terdiam sesaat-saat ekspresinya secara singkat menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipahami sebelum dengan cepat kembali normal. Para murid Broadcrete Mountain secara singkat memeriksanya sejenak, sedikit ragu-ragu sebelum berkata, Saudara laki-laki yang masih magang, Ye juga pergi bersama mereka. Dari apa yang saya dengar, sepertinya dia hilang. Petik 2. Pandangan Lin Yu Sao bergetar sedikit dan tubuhnya menegang saat dia mendengarnya melanjutkan, namun, dia sepertinya hanya tersesat. Apakah dia hidup atau mati masih belum pasti. Petik 2. Pemuda lainnya memandang Lin Yu Sao, lalu tiba-tiba berbicara dengan suara rendah, kakak-kakak magang si Kong King juga ikut dengan mereka. Menurut beberapa rumor, setelah meninggalkan Siling Dragon abyss kali ini, ada beberapa perubahan dalam sikapnya terhadap kakak magang kakak Yan. Petik 2. Lin Yu Sao terdiam sesaat-saat dia memproses semuanya, sebelum ekspresinya kembali normal. Dia dengan lembut berkata, saya berharap bahwa Ye, saudara magang junior Ye akan dibantu oleh surga astris. Terlepas dari urusan antara mereka berdua di masa lalu, semua orang pada akhirnya masih menjadi bagian dari klan yang sama, jadi apa yang dia katakan tidak bisa dianggap tidak pantas. Hanya saja, kedua murid itu bertukar pandang lagi, senyum mereka menjadi sedikit aneh. Mereka mengangguk setuju, tentu saja, kami berharap surga akan membantu mereka yang layak. Asteris TN catatan, keduanya sebenarnya adalah idiom yang sama, tetapi dalam kalimat Lin Yu Sao, itu menyeratkan bahwa dia ingin diaman, sementara dua pemuda lainnya hanya mengucapkan ungkapan, surga akan membantu mereka yang pantas mendapatkannya. Setelah tiga jalan berpisah, Lin Yu Sao hampir tampak seperti patung saat dia berdiri di luar gua, tidak bergerak. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, dia dengan lembut menghela nafas, akhirnya mengungkapkan sedikitpun amarah. Setelah melaporkan kepada tetua klan tentang kemajuan kultifasi terpencilnya, Lin Yu Sao mengajukan izin untuk pergi ke klan dan pergi ke kerajaan Tang Timur di wilayah timur surga. Tempat itu juga merupakan kampung halamannya. Ketika tetua ola tugas mendengar permintaannya, ekspresinya menjadi agak ambigu, karena fakta bahwa Yan Zao Ge saat ini berada di Tang Timur adalah pengetahuan umum. Namun, Penatua tidak melakukan apapun untuk memblokir permintaannya, bahkan terlihat cukup terbuka dan terus terang saat menyetujuinya. Lin Yu Sao menyapa semua orang yang dilihatnya seperti biasanya, lalu kembali ke kediamannya. Setelah mengumpulkan barang-barangnya, dia pergi dari klan. Namun, dibalik penampilan luarnya yang tenang, emosinya sedang kacau. Bahkan dia sendiri tidak dapat memahami mengapa dia sangat ingin melakukan perjalanan ke kerajaan Tang Timur. Pada saat ini, Yan Zao Ge sedang berada di pegunungan Luliao, menunggu orang-orang yang dia kirim untuk melaporkan kembali tentang Ye Jing dan Meng Wan. Jika mereka dapat ditemukan, maka kita akan menemukannya. Bahkan jika kami gagal menemukannya, itu tetap bukan masalah besar. Yan Zao Ge sembarangan berkata, Namun, jika kamu bisa menemukan keberadaan Ye Jing, jangan serang dia. Menemukan keberadaannya sudah cukup, saya secara pribadi akan pergi untuk menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Orang lain mengira bahwa Yan Zao Ge ingin pergi secara pribadi hanya untuk melampiaskan amarahnya. Jadi, mereka dengan cepat menanggapi dengan tegas. Adapun Meng Wan itu, Yan Zao Ge merenung, Cao Yuan Long, Xiao Seng, Meng Wan, Klan Matahari Suci tampaknya telah menempati wilayah yang padat di sekitar Jurang Naga Penyegel dan Pegunungan Luliau. Apa yang bisa mereka rencanakan? Petik 2. Di mana ada asap di situ ada api. Yan Zao Ge mulai tertarik pada apa yang direncanakan oleh klan Matahari Suci. Hanya satu hal yang pasti, mereka tidak datang karena perubahan di Siling Dragon Abyss. Sebaliknya, sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Dari apa yang dia lihat, itu lebih tampak seperti urusan pribadi seseorang di dalam klan daripada misi dari klan itu sendiri. Tuan Muda, pada saat ini, seorang kultifator berpakaian hitam muncul di depan Yan Zao Ge. Yan Zao Ge bertanya, di mana keberadaan siapa yang telah kamu temukan? Gadis Suci Sun klan dari Ekstrim Yin. Yan Zao Ge bertepuk tangan tanpa cemas, pimpin jalan, mari kita lihat. Juga, biarkan pihak Ah Hu terus mencari jejak Ye Jing. Petik 2. Itu adalah perubahan langka bahwa Meng Wan meninggalkan klan sendirian dan jatuh ke dalam jebakan. Dari kelihatannya, sepertinya tidak ada ahli dari klan Matahari Suci yang menunggu untuk menyergap mereka juga. Jika tidak ada kesempatan, itu saja, tapi jika ada kesempatan dan dia tidak mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu, Yan Zao Ge akan merasa seolah-olah dia tidak punya wajah tersisa untuk kembali ke Broadcrete Mountain. Mengenai pertarungan antara dua tempat suci, jika tidak ada pihak ketiga yang ikut campur, salah satu martial saint atau saint artifact dapat memutuskan hasil dari perang, bahkan mungkin sebagai faktor terpenting. Itu bahkan tanpa memperhitungkan keunggulan mahkota Yin Extreme dibandingkan dengan artefak suci biasa. Jika seorang Maiden of Extreme Yin dilengkapi dengan artefak mampu melangkah ke alam martial Grandmaster, dia akan mampu menggunakan kekuatan yang sangat besar. Satu-satunya pertanyaan adalah, jika dia akan melakukan sesuatu, sejauh mana dia akan melakukannya? Menyingkirkan dia. Sepertinya itu terlalu kejam. Dan setelah berita menyebar, seluruh klan matahari suci akan angkat senjata, dengan hasil yang tak terhindarkan dari perang habis-habisan yang meletus di antara dua tempat suci. Sebelumnya, Meng Wan telah mengalami beberapa luka di kolam sedingin es, tetapi apakah luka itu cukup untuk memastikan bahwa dia pasti akan dikalahkan dalam Extreme Yin Boat berikutnya? Yan Zhaoge merenung saat dia terbang melewati pegunungan. Tuan muda. Pada saat ini, kultifator berpakaian hitam lainnya muncul. Ada kelompok lain dari pembudidaya klan matahari suci di sekitarnya. Mereka tampaknya menjadi kelompok yang sama dengan Cao Yuanlong. Petik 2. Yan Zhaoge mengusap dagunya, sekarang semuanya menjadi menarik.